Melihat Hao Ranshan tidak jauh darinya, Wang Yunjie dari kota Lion Mountain segera menyapanya, Tuan Mudahao, apakah Anda tertarik dengan api spiritual? Dia telah bertemu Wang Yunjie dua kali, jadi dia secara alami mengenalinya. Ada pun orang lain yang setenar dia, meskipun dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, dia telah menyelidikinya secara menyeluruh. Dia tahu seperti apa rupa mereka, seberapa kuat mereka, dan api spiritual seperti apa yang mereka miliki. Bahkan Tuan Mudahao pun tertarik, apalagi saya. Hao Ranshan tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia melihat ke salah satu dari sepuluh pemuda terbaik di wilayah timur dan berkata, Saya penasaran. Tuan Mudahao dari Virtues jadi Residence, Anda memiliki api spiritual yang sangat kuat yang tampaknya mirip dengan api spiritual. Api yang dapat dikembangkan oleh para penggarap iblis di alam mistik ini. Selain itu, Anda dapat sepenuhnya menekan api spiritual tersebut. Mengapa Anda datang ke alam mistik ini untuk bertarung dengan kami? Suaranya tidak lembut, jadi Tuan Mudahao, yang berada tidak jauh dari sana, tentu saja dapat mendengarnya. Tuan Mudahao memegang kipas lipat di tangannya dan terlihat sangat anggun. Ketika dia mendengar perkataan Hao Ranshan, dia langsung tertawa, Tuan Mudahao, apa yang kamu bicarakan? Meskipun saya memiliki api spiritual, bagaimana api spiritual saya dapat menekan api spiritual di alam mistik ini? Apalagi siapa yang tidak tahu kalau kalian berdua memiliki api spiritual yang sangat baik? Meski dia mengatakan itu, wajahnya dipenuhi arogansi. Jadi, rumor mengatakan bahwa api spiritual di alam mistik ini cocok untuk dimurnikan dan digunakan oleh orang-orang yang bukan berasal dari jalur iblis. Mendengarkan percakapan mereka, Luzi Zen segera memahami mengapa begitu banyak orang yang bukan berasal dari jalur iblis datang ke alam mistik ini. Tentu saja, dia memiliki keraguan sebelumnya, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya pada kakak senior Gu dan yang lainnya. Ini karena jika dia bertanya, dia akan langsung mengungkap identitasnya sebagai anggota jalur iblis. Dalam situasi di mana begitu banyak orang yang bukan berasal dari jalur iblis, paparan semacam ini tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka. Sama di sini, siapa yang tidak punya daging di mulutnya, tapi matanya selalu tertuju pada panci. Saat ini, seorang pemuda berkata. Pemuda ini juga merupakan salah satu dari sepuluh pemuda teratas di peringkat jenius wilayah timur. Ketika beberapa dari mereka berbicara seperti ini, orang-orang di sekitarnya tidak berani menyela. Paling-paling mereka hanya berani berdiskusi dengan suara pelan. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi alam mistik ini hanya memiliki satu api spiritual. Sepertinya tidak cukup. Melihat sekeliling, pemuda terakhir dalam sepuluh besar peringkat jenius wilayah timur tiba-tiba berkata. Jika tidak cukup untuk dibagikan, maka kita hanya bisa merampok, kata Hao Ranshan perlahan. Saya punya saran. Bagaimana menurut Anda, Wang Yunjie tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita berlima bekerja sama untuk mengusir orang-orang ini sehingga mereka tidak mendapat manfaat darinya. Lalu, kita akan memutuskan siapa yang lebih kuat. Siapapun yang terkuat akan mendapatkan api spiritual. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir? Itu saran yang bagus. Hao Ranshan mengangguk. Ya saya setuju. Saya setuju. Tiga orang lainnya juga mengangguk setuju. Mereka jelas lebih kuat dari yang lain. Jika yang lain memanfaatkan situasi ini dan mendapatkan api roh, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Tentu saja, mereka menganggukkan kepala menyetujui saran Wang Yunjie. Efcek, kalau kalian bekerja sama, harapan apa yang kita punya? Ekspresi orang-orang di sekitar secara alami menjadi jelek ketika mereka mendengar bahwa beberapa dari mereka telah mencapai kesepakatan dalam waktu yang singkat. Namun, kekuatan pihak lain terlihat jelas oleh semua orang. Apa yang bisa mereka lakukan? Untungnya, lingkaran sihir Rise di Alun-Alun memiliki batasan, mencegah orang untuk saling menyerang. Jika tidak, beberapa orang akan mengalami musibah. Jika itu masalahnya, maka atas nama Tuan Muda Hao, Tuan Muda Gu, Tuan Muda Yang, dan Tuan Muda Du, jika Anda tidak meninggalkan dunia rahasia, kami akan membunuh siapapun yang kami lihat. Wang Yunjie berkata dengan dingin kepada orang-orang lainnya. Keluarga Wang di kota Lion Mountain sangat kuat. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, dia tidak takut pada siapapun. Mendengar kata-katanya, beberapa orang yang pemalu langsung mundur dan meninggalkan Alun-Alun. Namun sebagian besar dari mereka tetap memilih tinggal di Alun-Alun. Mereka tidak mudah takut. Senior Yuanhua, Lu Zizhen mau tidak mau melihat ke arah Yuanhua. Itu sama seperti yang aku katakan sebelumnya. Ekspresi Yuanhua tidak berubah. Beberapa dari mereka secara alami kuat ketika mereka bekerja sama, tetapi menurutnya, tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk sebuah tim. Begitu mereka menemukan api spiritual, mereka pasti akan mulai bertarung. Ketika saatnya tiba, itulah kesempatan mereka. Cek-cek, masih banyak orang yang belum pergi. Kalau begitu, kita tidak akan menahan diri lagi nanti. Wang Yunjie melihat sekeliling dan berkata dengan bangga. Tuan Muda, saya sedikit penasaran. Alam rahasia ini berada di dekat altar utama Sekte Iblis. Mengapa tidak ada seorang pun dari Sekte Iblis di sini? Tuan Mudadu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini memang aneh. Namun, menurutku itu karena Sekte Iblis belum menerima beritanya. Jika tidak, mereka akan menginjak-injak gerbang alam rahasia hingga berkeping-keping. Kita bahkan tidak akan punya kesempatan. Meskipun sepertinya tidak ada seorang pun dari Sekte Iblis, aku merasa pasti ada ahli Sekte Iblis di antara orang-orang ini. Jadi, kamu harus berhati-hati. Hati-hati, mengapa kita berlima harus berhati-hati? Saat beberapa dari mereka sedang berdiskusi, lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di atas alun-alun. Tak perlu dikatakan lagi, pintu masuk ke dunia rahasia telah dibuka. Segera, orang-orang di alun-alun mulai memasuki pintu masuk. Dalam waktu singkat, ratusan orang menghilang di pintu masuk. Di dunia rahasia ini, selama mereka tidak berjauhan, mereka akan dikirim ke tempat yang sama setelah memasuki dunia rahasia. Setiap orang yang memasuki dunia rahasia mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka yang berkumpul dan membentuk kelompok satu sama lain pada dasarnya tetap bersama. Baru saja, ketika mereka melihat Wang Yunjie dan yang lainnya berniat menargetkan orang lain, beberapa orang pintar segera mengundang orang lain untuk bergabung dengan grup mereka. Meskipun sulit untuk menghadapi Wang Yunjie dan yang lainnya, kemungkinan untuk tetap berada di alam rahasia meningkat secara alami. Dalam waktu singkat itu, ada juga orang yang datang mengundang Linlong, namun langsung ditolak oleh Linlong. Orang yang ditolak oleh Linlong secara alami memendam kebencian di dalam hatinya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Linlong di alun-alun, jadi dia hanya bisa berharap bisa bertemu Linlong di alam rahasia dan memberinya pelajaran. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di hutan pegunungan. Ada beberapa orang di sekitarnya yang mengikutinya ke dunia rahasia. Linlong menatap mereka, dan salah satu dari mereka berkata dengan galak, Nak, apakah kamu begitu cepat melupakanku? Orang ini adalah pemuda yang mengundang Linlong untuk bergabung dengan kelompok mereka. Dia mengira Linlong akan sengaja menghindarinya, tapi dia tidak menyangka Linlong tidak memperhatikannya sama sekali. Jadi, dia dikirim ke tempat yang sama dengan Linlong. Ketika dia melihat bahwa itu adalah orang yang mengundangnya untuk bergabung dengan grup mereka, Linlong tidak bisa menahan senyum. Tentu saja aku tidak lupa. Kalau begitu, apakah kamu menyesal menolakku barusan? Kata pemuda itu dengan dingin. Dia adalah orang yang pendendam, jadi wajar saja, dia ingin memberi pelajaran pada Linlong. Nak, berlututlah dan mohon ampun sekarang. Mohon bergabung dengan kelompok kami, dan bos kami mungkin akan melepaskanmu. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Orang-orang di sekitarnya juga setuju. Mereka mengikuti petunjuk pemuda itu, jadi mereka secara alami berdiri di sisinya. Sayangnya, saya masih belum bisa memilih, kata Linlong dengan tenang. Nak, kamu meminta kematian, kata pemuda itu dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Karena catatan dan Tian Linlong, dia tidak bisa merasakan kekuatan Linlong sebagai raja bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Linlong. Namun, tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul dari samping dan mengarahkan telapak tangannya ke arah pemuda itu. Kekuatan telapak tangan orang itu sangat kuat, dan membuat pemuda itu terbang. Melihat itu, orang lain segera berbalik dan melarikan diri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pemuda yang terluka itu. Terima kasih, adik kecil, kata Linlong sambil tersenyum ringan sambil menatap orang di depannya. Pemuda di depannya ditutupi wajahnya, dan sepertinya baru berusia 14 atau 15 tahun. Namun, kekuatannya telah mencapai ranah Marsial Lord tingkat ketiga. Bahkan Linlong menghela nafas kagum pada bakat seperti itu. Dia baru saja mengenal pemuda di alun-alun. Yang disebut, kenalan, hanyalah beberapa kata, dan dia tahu bahwa nama pemuda itu adalah Huogang. Namun, pemuda itu tampaknya sangat cocok dengannya, dan bahkan memanggilnya kakak Lin. Saudaraku, mohon bermurah hati dan jangan bunuh aku. Pemuda yang terluka itu berkata dengan kaget ketika dia melihat pemuda bertopeng itu mendekat. Dia hanya mengira pemuda bertopeng itu bersama Linlong. Adikku paling membenci orang sepertimu yang memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Jadi, kamu harus mati. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pemuda bertopeng itu menyerang pemuda itu dengan telapak tangannya. Sebelum pemuda itu dapat memahami bagaimana hubungannya dengan saudara perempuannya, dia meninggal. Itu hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya disebutkan, pemuda bertopeng itu menoleh dan berkata. Linlong mau tidak mau merasa agak lucu ketika dia berpura-pura menjadi dewasa. Kakak Lin, Wang Yunji dan yang lainnya terlalu kuat. Lebih baik kita berdua membentuk tim, kata mas Ketsan dengan wajah penuh harap. Tidak apa-apa. Linlong mengangguk. 902. Adikku, Apakah kamu yakin bisa mendapatkan api roh? Melihat reaksi pihak lain, Linlong bertanya. Dari tingkah laku Huo Gang, dia merasa bahwa Huo Gang hanya ada di sini untuk bermain dan tidak terlalu peduli untuk mendapatkan api spiritual. Tentu saja tidak. Huo Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja, Jika kakak Lin benar-benar menginginkan api spiritual, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Lupakan saja, aku hanya melihat takdir. Jika ada kesempatan, aku akan memperjuangkannya. Jika tidak, lupakan saja. Linlong berkata dengan santai. Itu bagus. Kalau begitu ayo kita bermain di dunia rahasia ini sebentar. Aku tidak ingin membosankan setelah tinggal di rumah setiap hari, kata Huo Gang. Sebelum Linlong mengatakan apapun, Huo Gang melanjutkan, Kamu tidak tahu, tapi adikku sangat ketat. Dia memaksaku untuk berlatih setiap hari. Aku hampir menjadi gila. Jika dia tidak keluar secara kebetulan kali ini, aku tidak akan punya kesempatan untuk bermain di sini. Lalu, bagaimana kamu tahu tentang keberadaan alam rahasia ini? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang melihat bahwa saya masih muda dan ingin merampok saya. Siapa yang tahu bahwa saya begitu kuat, jadi saya malah membunuhnya. Saat saya hendak membunuhnya, dia sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dan menceritakan rahasia ini kepada saya. Alam, penasaran, saya secara alami datang untuk melihatnya. Siapa yang tahu bahwa akan ada begitu banyak orang dan begitu banyak tokoh kuat? Saat ini, Huo Gang menjulurkan lidahnya. Itu benar. Tetapi kakak Lin, jangan khawatir. Meskipun saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan api spiritual, tidak ada yang bisa menghentikan saya jika saya ingin melarikan diri. Huo Gang menepuk dadanya dan berkata, kalau begitu aku lega, Lin Long tidak mengatakannya dengan santai. Dia tahu bahwa Huo Gang sangat percaya diri. Pada saat ini, Huo Gang memandang Lin Long dengan serius dan tiba-tiba berkata, kakak Lin, aku menyadari bahwa kamu luar biasa tampan, sama seperti pahlawan dalam lukisan itu. Jika saat dia berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak. Jika apa? Lin Long bertanya. Jika kamu mengejar adikku, dia mungkin setuju. Kata Huo Gang. Lin Long mau tidak mau menganggapnya lucu. Adik, aku belum pernah bertemu adikmu sebelumnya. Kenapa dia menyukaiku? Itu intuisiku. Meskipun kakakku biasanya bersikap dingin terhadap orang lain, aku merasa dia pasti akan menyukaimu. Kata Huo Gang. Baiklah, jangan menyeret adikmu ke dalam masalah ini. Lin Long sedikit terdiam. Saat dia berbicara, lima orang lainnya muncul di depannya. Kelima orang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Melihat pihak lain datang dengan niat buruk, Huo Gang melangkah maju, berdiri di depan Lin Long, dan bertanya, apa yang kalian inginkan? Pohon ini saya tanam, dan jalan ini saya asfal. Kalau mau lewat harus bayar tol. Seorang pemuda berwajah galak berdiri dan berteriak pada Huo Gang. Menurutku, kakak keempat, kamu benar-benar terlihat seperti bandit jahat, bukan? Melihat penampilan orang ini, empat orang lainnya tertawa. Jelas sekali meskipun mereka bukan bandit, mereka mengejar Lin Long dan Huo Gang. Nak, kamu tidak bisa menyalahkan kami dalam hal ini. Wang Yun Jie dan yang lainnya terlalu kuat. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Untuk mengganti kerugian yang kami derita selama perjalanan panjang, kami hanya bisa berbalik. Perhatian kami kepada kalian, kata orang lain. Tinggalkan saja barang-barang berhargamu. Kalau ada harta, itu lebih baik lagi, kata orang lain. Jangan mengatakannya dengan cara yang baik. Apa perbedaan antara kalian dan para bandit itu? Huo Gang mengerutkan kening. Nak, kami menasihatimu dengan niat baik, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kami. Apakah kamu lelah hidup? Tegur pemuda berwajah galak itu. Jika adikku ada di sini, tahukah kamu apa yang akan dia lakukan? Huo Gang berkata dengan dingin. Mendengar Huo Gang menyebut saudara perempuannya kali ini, beberapa dari mereka sedikit terkejut. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kami akan menekannya ke tanah dan melakukan hal kotor itu, hahaha. Kata-kata mereka membuat marah Huo Gang. Dia berkata dengan marah, kalau begitu, kalian mati hari ini. Mati, Bocah, kekuatanmu sangat lemah, namun kamu berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Kata orang yang sepertinya adalah pemimpin dengan wajah gelap. Kakak, jangan buang-buang kata-kata dengannya. Biarkan aku melumpuhkannya. Mari kita lihat apakah dia masih berani bersikap sombong. Kata pemuda berwajah galak itu. Baiklah, saudara keempat, aku akan melepaskanmu. Kakak laki-laki itu segera berkata. Kakak keempat, jangan bunuh dia begitu cepat. Aku ingin tahu di mana adiknya berada agar aku bisa melakukan hal kotor itu. Yang lain berkata seperti itu. Jangan khawatir, bagaimana aku tega membunuh anak nakal seperti ini. Aku akan dengan keras memberinya pelajaran menggantikan saudara perempuannya, dan memberi tahu dia seberapa tinggi dan tebalnya langit. Jejak senyuman jahat melintas di wajah pemuda berwajah galak itu. Pada saat itu, Huo Gang tidak tahan lagi. Dia melompat, dan melemparkan telapak tangannya ke arah pemuda itu. Kamu hanya memiliki kekuatan seorang Marsial Lord peringkat tiga, namun kamu berani menjadi begitu sombong. Merasakan kekuatan Huo Gang, pemuda berwajah garang itu mengulurkan telapak tangannya untuk menghadapi serangan Huo Gang. Dia menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan itu, ingin menjatuhkan lawannya dengan satu telapak tangan. Ketika kekuatan menyerang, dia tidak bergerak sedikitpun, dan Huo Gang hanya mundur beberapa langkah. Tentu saja situasi itu membuat mereka terkejut. Nak, aku tidak menyangka kamu punya kemampuan. Namun, Anda masih terlalu berpengalaman. Setelah berbicara, pemuda berwajah galak itu melemparkan telapak tangannya yang lain. Namun, kali ini, dia tidak begitu saja menggunakan kekuatannya. Dia langsung menggunakan api spiritualnya sendiri. Dia menggunakan api spiritual biasa. Meski biasa saja, di dunia di mana banyak orang tidak memiliki api spiritual, api spiritual miliknya sudah cukup untuk dibanggakan. Namun, yang membuat wajahnya dan rekan-rekannya menjadi jelek adalah karena Huo Gang juga menggunakan api spiritualnya. Selain itu, itu adalah atribut api, api spiritual yang jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Omong kosong, hatinya langsung kewalahan. Meskipun tingkat pengolahannya lebih tinggi dari lawannya, level setinggi itu tidak cukup untuk menutupi perbedaan antara api spiritual mereka. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Serangan telapak tangan lawannya telah tiba. Kemudian, dengan suara teredam, dia langsung terlempar. Saat dia mendarat di tanah, dia langsung pingsan. Situasi ini tentu saja menyebabkan wajah teman-temannya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Huo Gang begitu sulit untuk dihadapi. Semuanya, serang bersama, bola matanya berputar, dan kakak laki-laki itu segera berteriak. Kakak laki-laki ini adalah yang terkuat, beberapa tingkat lebih tinggi dari Huo Gang. Dia merasa jika dia menyerang, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Namun, dalam situasi di mana mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mengapa mereka harus bertarung dengan Huo Gang? Oleh karena itu, dia langsung membiarkan orang-orang yang tersisa menyerang bersama. Pada saat ini, yang tidak mereka duga adalah Huo Gang benar-benar berkata kepada Lin Long, kakak Lin, jangan menyerang. Biarkan aku yang menangani mereka sendiri. Apakah mereka salah dengar? Bocah ini sebenarnya ingin bertarung satu lawan tiga. Mendengarkan kata-kata Huo Gang, tiga orang yang tersisa terkejut. Yang paling penting, mereka menyadari bahwa Huo Gang tidak hanya tidak gugup, dia juga memiliki ekspresi semangat. Mungkinkah bocah ini punya trik ampuh? Mereka semua berpikiran seperti itu di dalam hati mereka. Namun, karena semuanya sudah mencapai tahap ini, bagaimana mereka bisa mundur? Selain itu, mungkin Huo Gang hanya berpura-pura. Saat mereka memikirkan hal itu, mereka semua melemparkan telapak tangan ke arah Huo Gang pada saat yang bersamaan. Dua dari mereka yang memiliki api spiritual langsung menggunakan api spiritual mereka, sementara satu lagi yang tidak memiliki api spiritual mengaktifkan auranya. yang paling kuat. Segera, tiga semburan energi langsung menuju ke Huo Gang. Juga pada saat itu, Huo Gang melambaikan tangannya, dan pedang rune muncul di tangannya. Pada saat yang sama, api mulai menyala di rune swat. Apa yang membuat ekspresi ketiga orang itu berubah drastis adalah bahwa nyala api itu bukanlah api spiritual yang disebabkan oleh api, melainkan api spiritual yang disebabkan oleh es. Tidak hanya itu, pada saat itu, energi yang terpancar dari rune swat sangat kuat. Setidaknya, ia memiliki kekuatan puncak martial lord. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, mereka tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menghadapinya secara langsung. Memang benar, setelah energinya menyerang, dua dari tiga orang itu terbelah menjadi dua bagian oleh energi pedang Huo Gang. Adapun orang lainnya, dia juga dikirim terbang. Setelah mendarat di tanah, dia berada di ambang kematian. Orang yang dikirim terbang adalah pemimpin kelompok. Kamu, ini adalah, pedang penyegel rune yang menyegel puncak martial lord, orang yang berjuang untuk memanjat bergumam. Pada saat itu, dia secara alami merasa menyesal tanpa henti. Jika dia tahu mereka memiliki harta karun sebesar itu, dia tidak akan menyerang. Setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan, kata Huo Gang bangga. Mendengar kata-kata Huo Gang, sedikit senyuman pahit muncul di wajah orang itu. Kemudian, kepalanya dimiringkan, dan dia mati. Adik laki-laki, kamu benar-benar memiliki pedang penyegel rune. Benar-benar kuat. Linlong pura-pura berseru. Tentu saja, secara alami ada sedikit keterkejutan di hatinya. Lagi pula, pedang penyegel rune seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Ini bukan apa-apa. Aku punya yang lebih kuat lagi. Namun, jika ini bukan momen hidup dan mati, aku tidak akan mengeluarkan benda itu. Atau, jika ayahku mengetahuinya, dia pasti akan mengurungku. Selama lima tahun, kata Huo Gang. Saat dia berbicara, bahkan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Kemungkinan besar, dia sangat takut pada ayahnya. 903. Di hutan pegunungan lain, Wang Yunji dan yang lainnya berkumpul. Setelah melihat lebih dekat orang-orang di sekitar mereka, Wang Yunji mengangkat alisnya dan berkata, kami sepakat untuk memiliki lima orang, tapi sekarang tampaknya hanya ada empat orang. Karena ingin bersama, mereka bahkan tidak menginginkan bawahan atau sesama murid sekte yang sama. Tuan Mudadulah yang tidak bersama kita, kata Hao Ranshan. Sepertinya Dukiruo merasa dia tidak punya masa depan bersama kita, jadi dia tidak mengikuti kita. Sepertinya memang begitu. Dua orang lainnya justru memukulnya saat dia terjatuh. Dukiruo yang mereka bicarakan tentu saja adalah Tuan Mudadu. Karena kalian berdua berpikir begitu, maka aku punya saran. Saat kita bertemu Tuan Mudadu nanti, ayo kita serang dia bersama dan langsung musnahkan dia. Bagaimana dengan itu? Wang Yunji berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk menyingkirkan pesaingnya. Tuan Mudawang benar, nanti kita akan menyerang bersama dan melenyapkan Dukiruo. Tiga orang lainnya langsung setuju. Saat ini, mereka tidak peduli apakah Dukiruo sengaja tidak mengikuti mereka atau itu kecelakaan. Tuan Mudawang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Tuan Mudagu, yang terlihat anggun dan anggun, memandang Wang Yunji dan bertanya. Dua orang lainnya juga melihat Wang Yunji pada saat bersamaan. Wang Yunji kejam, dan dia juga licik. Oleh karena itu, mereka untuk sementara mengikuti jejak Wang Yunji. Tentu saja kami akan mencari api spiritual di sini. Adapun mereka yang masuk, tentu saja kami akan mengusirnya. Wang Yunji berkata dengan dingin. Ayo lakukan apa yang Tuan Mudawang katakan. Tiga orang lainnya setuju secara serempak. Segera, mereka mulai mencari di tanah rahasia. Saat mereka mencari, tentu saja ada badai darah di tanah rahasia. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang berurusan dengan orang lain. Yang lainnya juga menghadapi lawan yang terlihat lebih lemah dari mereka. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Setelah jam-jam tersebut, seorang pemuda yang terlihat agak kekanak-kanakan muncul di tengah jalan mendaki gunung. Pemuda ini adalah sesama murid kakak senior Gu, Xiao Yu, yang telah berbicara dengan Lu Zizhen dan yang lainnya. Alasan mengapa Xiao Yu sendirian saat ini adalah karena Tuan Gu dan yang lainnya telah meninggal atau diusir dari wilayah rahasia. Dia satu-satunya yang bersembunyi di wilayah rahasia ini. Untungnya, Divine Sense-nya tampak sedikit kuat, dan dia bisa merasakan munculnya bahaya pada waktunya. Kalau tidak, dia pasti sudah berada di luar dunia rahasia sekarang. Di alam berbahaya seperti itu, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki sedikit kegilaan terhadap api spiritual di dalam hatinya, kemungkinan besar dia sudah tidak mampu menahan keinginan untuk keluar dari alam rahasia. Peluangku untuk mendapatkan api spiritual sangatlah kecil. Aku hanya bisa berharap bahwa langit akan membuka mata mereka dan membiarkan api spiritual itu muncul di hadapanku. Xiao Yu menghela nafas dalam hatinya. Pada saat inilah Xiao Yu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan sedikit fluktuasi energi beberapa meter di depannya. Apakah ada musuh? Xiao Yu terkejut. Dia bersembunyi di balik batu dan melihat ke arah fluktuasi energi. Xiao Yu tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat ada cahaya putih yang sangat lemah. Mungkinkah ini pintu masuk ke alam mistik berikutnya? Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Xiao Yu ketika dia melihat cahaya putih yang dikenalnya. Karena ada beberapa batu besar di sampingnya dan fluktuasi energinya tidak kuat, jika bukan karena divine sense-nya yang luar biasa, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Yang paling membuatnya bahagia adalah dia seperti merasakan aura api spiritual dalam cahaya putih ini. Dengan kata lain, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa api spiritual akan ada di alam rahasia tingkat berikutnya. Cahaya putih ini sangat lemah. Saya pasti orang pertama yang menemukan pintu masuk ini. Dengan kata lain, jika saya masuk sekarang, saya pasti akan menjadi orang pertama yang masuk. Selama saya bergerak cepat, saya dapat menemukan spiritual nyalakan dan ambillah. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Dengan pemikiran ini, Xiao Yu tidak terlalu peduli lagi. Dia langsung bergegas menuju pintu masuk. Kecepatannya sangat cepat, jadi dalam sekejap mata, dia sampai di pintu masuk. Namun, saat dia hendak bergegas ke pintu masuk, dia terkejut. Ini karena dia menemukan jelas ada beberapa aura kuat di sampingnya. Dia mengutup dalam hati dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, beberapa energi telapak tangan sudah menyerangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Yu sudah dikirim terbang. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung pingsan. Pada saat ini, dia secara alami menyesal karena terlalu bersemangat setelah melihat cahaya putih. Jika dia lebih berhati-hati, dia pasti akan mengetahui keberadaan orang-orang ini. Setelah Xiao Yu tersingkir, tiga orang muncul dari balik beberapa batu besar di sampingnya. Salah satu dari mereka bahkan melintas ke sisi Xiao Yu dan langsung membunuhnya dengan telapak tangan. Selesai. Setelah membunuh Xiao Yu, orang itu berkata dengan suara rendah dengan bangga. Bukan hanya mereka bertiga, selain cahaya putih, ada juga seorang pemuda yang tampak tenggelam dalam sesuatu. Pada saat ini, salah satu dari mereka, yang jelas merupakan pemimpinnya, bertanya kepada pemuda di samping cahaya putih, Zhang Lin, bagaimana kabarnya? Berapa lama lagi yang kamu perlukan? Senior Jiang, kalian tunggu sebentar lagi. Pemuda itu menjawab tanpa berbalik. Itu bagus. Senior Jiang mengangguk. Senior Jiang, Junior Zhang Lin benar-benar berbakat. Selama dia bisa memasang runik magic array di pintu masuk dan menyembunyikan pintu masuk untuk sementara, setelah kita memasuki alam rahasia tingkat berikutnya, tidak ada yang bisa bersaing. Bersama kami, orang yang membunuh Xiao Yu sebelumnya berkata dengan bangga. Saya harap begitu. Senior Jiang mengangguk. Semakin banyak pada saat ini, semakin dia menjadi gugup. Jika terjadi serangan mendadak dari seorang ahli, kemungkinan besar semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Untungnya, tidak ada suara perkelahian di sekitar, bahkan tidak ada suara apapun. Selain pria malang yang baru saja terbunuh, tidak ada orang lain yang muncul. Dengan sedikit waktu lagi, saudara mudanya Zhang Lin akan dapat menyembunyikan pintu masuk untuk sementara waktu. Ini juga karena fluktuasi energi di pintu masuk dunia rahasia sangat lemah. Jika tidak, dengan kekuatan Zhang Lin, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya sama sekali. Tiba-tiba, Senior Jiang, yang terus-menerus menatap pintu masuk, menyadari bahwa cahaya putih tiba-tiba mereduk. Junior Zhang Lin, apakah kita akan berhasil? Senior Jiang mau tidak mau bertanya dengan gembira. Iya, kita akan berhasil. Selama kita punya lebih banyak waktu, alam rahasia tingkat berikutnya adalah dunia kita. Zhang Lin juga sangat senang. Dia bahkan begitu bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimanapun, ada orang jenius seperti Wang Yunjie dan Hao Ranshan di dunia rahasia. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang memasuki alam rahasia tingkat berikutnya? Terlebih lagi, selama dia menyembunyikan pintu masuknya, pihak lain tidak akan bisa memasuki level berikutnya dalam beberapa jam. Pada saat itu, api spiritual secara alami akan menjadi milik mereka. Junior Zhang Lin, jika kita bisa mendapatkan api spiritual, ketika kita kembali, saya akan melapor kepada guru dan pemimpin sekte dan membiarkan mereka menghadiahimu dengan mahal. Senior Jiang tertawa. Api spiritual disediakan olehnya, jadi dia tentu saja harus berterima kasih kepada Zhang Lin. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi kakak senior Jiang berubah karena dia menyadari ada dua sosok yang muncul di pintu masuk alam rahasia entah dari mana. Bagaimana mereka sampai di sini? Senior Jiang yang kaget langsung berteriak, siapa kamu? Kami secara alami berada di sini untuk mencari api spiritual. Kami tidak akan membiarkanmu merebutnya. Salah satu pemuda, yang wajahnya ditutupi, berkata dengan suara kekanak-kanakan. Apa yang membuat senior Jiang dan yang lainnya menghela nafas lega adalah meskipun kedua orang ini muncul entah dari mana, mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Mereka jelas bukan tandingan beberapa dari mereka. Nak, tahukah kamu kalau kamu mengatakan itu, itu berarti kamu akan mati nanti. Senior Jiang berkata dengan sengit. Cek cek, aku tidak takut. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Menyerang, senior Jiang langsung berkata kepada dua lainnya. Kemudian, dia langsung bergegas menuju dua orang di depannya. Kedua temannya juga memiliki pemahaman diam-diam dan menerkam ke arah pihak lain pada saat yang bersamaan. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa pada saat kritis ini, pihak lain langsung mundur, hanya menyisakan pemuda bersuara kekanak-kanakan untuk menghadapinya. Cek cek, apakah mereka mengira mereka Wang Yunjie dan yang lainnya? Melihat mereka seperti itu, senior Jiang tidak bisa menahan ejekan di dalam hatinya. Tentu saja, semakin sering mereka bertindak seperti itu, semakin baik bagi mereka. Mereka akan dapat membunuh mereka dalam waktu singkat tanpa mengeluarkan suara besar. Dengan itu, mereka dapat mengulur lebih banyak waktu untuk Zhang Lin. Juga pada saat itu, tiga energi telapak tangan menyerang pihak lain pada saat yang bersamaan. Mati, senior Jiang bahkan berteriak dengan dingin dan keras dengan suara rendah. Namun, raut wajahnya dengan cepat berubah karena dia menemukan bahwa pihak lain telah mengeluarkan pedang jimat. Tentu saja, menggunakan talismen swat bukanlah masalah besar. Yang penting adalah kekuatan pedang jimat sangat mencengangkan. Tampaknya ia memiliki kekuatan puncak Marsial Lord. Sial, ini adalah pedang penyegel jimat, senior Jiang, yang memikirkan sesuatu, tercengang. Tapi itu sudah terlambat. Energi pedang yang dilepaskan oleh talismen swat sudah menebas ke arah mereka seperti angsa yang anggun. Bahkan sebelum mereka sempat berpikir, mereka bertiga dikirim terbang oleh pedang jimat, lalu mati. Sial, tinggal satu langkah lagi. Melihat itu, Zhang Lin, yang berada di sebelah pintu masuk alam rahasia, secara alami merasa sangat tertekan. Tapi dalam situasi di mana kekuatan pihak lain jelas jauh lebih kuat darinya, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengaktifkan formasi jimat skala kecil yang tidak lengkap, lalu bergegas menuju cahaya putih. Saat itu, ia hanya bisa berdoa agar formasi talismen yang belum lengkap bisa digunakan. Bahkan jika tidak bisa, selama dia memasuki alam rahasia tingkat bawah, dia masih memiliki kesempatan. Yang membuatnya bahagia adalah kedua orang itu sepertinya tidak bisa menghentikannya. Namun, saat dia hendak bergegas menuju cahaya putih, sebuah kekuatan langsung menyerangnya dari belakang. Bang, dia langsung ditabrak cahaya putih. Di luar cahaya putih, pemuda bertopeng itu berkata dengan menyesal. Sayang sekali, kakak Lin, kamu hampir saja menghentikan orang itu. Tentu saja, kedua orang itu adalah Lin Long dan Huo Gang. Jangan khawatir, dia sudah terkena telapak tanganku. Bahkan jika dia memasuki level berikutnya, dia tidak akan bisa menghidupkan api spiritual, kata Lin Long sambil tersenyum acuh tak acuh. Itu bagus. Huo Gang menghela napas lega. Kalau begitu ayo cepat masuk ke alam rahasia level berikutnya, kata Huo Gang lagi. Kita tidak bisa melakukannya untuk saat ini, kata Lin Long sambil menggelengkan kepalanya. 904. Itu karena orang itu memasang runik magic arai kecil di sini dan mengaktifkannya di saat-saat terakhir, menutup pintu masuk untuk sementara, jelas Lin Long. Orang ini memiliki pencapaian tinggi dalam studi rahasia sehingga dia benar-benar dapat membuat arai sihir rahasia berskala kecil. Mendengar kata-kata Lin Long, Huo Gang langsung terkejut. Mungkinkah mereka tidak memasuki level berikutnya sekarang karena mereka sedang menunggu untuk menyiapkan runik magic arai kecil sebelum masuk sehingga mereka dapat mencegah orang lain masuk dan merebutnya dari mereka. Huo Gang cerdas dan segera mengetahui alasan mengapa orang-orang ini tidak segera memasuki level berikutnya setelah menemukan pintu masuk ke level berikutnya. Seharusnya begitu, Lin Long mengangguk. Namun, ada satu hal yang dia tidak tahu. Pihak lain tidak hanya ingin menutup pintu masuk untuk sementara, tetapi menyembunyikannya agar tidak ada yang tahu di mana pintu masuknya. Namun, karena kemunculan mereka berdua, runik magic arai kecil yang diaktifkan dengan tergesa-gesa hanya bisa menutup pintu masuk ke dunia rahasia. Tidak ada cara untuk menyembunyikan pintu masuk. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang yang begitu mudah mempunyai pengetahuan seperti itu. Lin Long menghela nafas dalam hatinya. Bahkan dia, yang pernah menjadi kaisar bela diri, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum pada kejeniusan seperti itu. Jika dia dan Huo Gang tidak datang ke sini dan dia tidak menggunakan telekinesis ilahi yang kuat untuk menemukan fluktuasi energi yang lemah, orang-orang ini akan memasuki dunia rahasia dengan aman dan menutup pintu masuk. Jika memang benar demikian, pada saat dia menemukan pintu masuk ke dunia rahasia, orang-orang ini mungkin sudah mengambil api roh. Untungnya, jika saudara Lin tidak menemukan tempat ini dan kita tidak datang tepat waktu, orang-orang ini mungkin sudah menyiapkan susunan sihir rahasia dan menutup pintu masuknya, kata Huo Gang dengan rasa takut yang masih ada. Saya hanya beruntung. Saya kebetulan melihat cahaya putih redup ini. Linlong tersenyum dengan tenang. Dia secara alami tidak akan memberitahu mereka tentang divine telekinesisnya yang kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Huo Gang mau tidak mau bertanya setelah memastikan bahwa tidak ada cara untuk memasuki alam rahasia tingkat berikutnya. Jangan khawatir, pintu masuk ke dunia rahasia akan terbuka kembali. Kita hanya perlu menunggu sebentar, kata Linlong sambil tersenyum. Itu bagus. Huo Gang menghela nafas lega. Pada saat itu, di tempat lain, Wang Yunji dan tiga orang lainnya yang mengejar dan membunuh banyak orang justru bertemu dengan Dukiruo. Mereka tidak hanya bertemu satu sama lain, tetapi mereka juga mengepung Dukiruo. Tuan Muda Wang, kalian, bukankah kita setuju untuk menyerang dan mempertahankan aliansi terlebih dahulu? Dukiruo buru-buru berkata ketika dia melihat ekspresi tidak ramah mereka. Tuan Muda Du, Anda jelas tidak ingin bersama kami, tetapi sekarang Anda mengatakan ingin membentuk aliansi. Tidakkah menurut Anda kami bukan apa-apa? Wang Yunji berkata dengan tenang. Tuan Muda Wang, saya baru saja ingin bersama Anda, tetapi terjadi kecelakaan dan saya terlambat satu langkah. Dukiruo berkata dengan wajah pahit. Tentu saja ini bohong. Dia tidak ingin bersama mereka sejak awal. Dia ingin menunggu sampai mereka mengusir sebagian besar orang, dan kemudian dia akan mendapat manfaatnya. Dia tidak menyangka akan dikelilingi oleh mereka. Tutut, Tuan Du, kami hampir mempercayai Anda. Sayangnya, kami bukan anak berusia tiga tahun, kata Hao Ranshan. Benar, Tuan Mudadu, Anda tahu betul apa yang terjadi. Kami tidak perlu mengatakan apapun. Dua orang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mereka sudah setuju untuk berurusan dengan Dukiruo, jadi wajar saja, mereka tidak akan memberi Dukiruo kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Lalu apa yang kamu inginkan? Wajah Dukiruo menjadi dingin. Tidak ada, Tuan Mudadu, Anda juga memiliki kekuatan besar di belakang Anda, jadi kami tidak akan bertarung. Bagaimana kalau Anda meninggalkan negeri misteri ini? Kata Wang Yunji. Tuan Mudawang benar, Hao Ranshan dan yang lainnya juga setuju. Dalam mimpimu, Dukiruo berkata dengan dingin. Tidak mudah mendapatkan spirit fire semacam ini, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Tuan Mudadu, maksud Anda-anda ingin berurusan dengan kami berempat sendirian? Wang Yunji menatap Dukiruo dan berkata, Jika Tuan Mudadu berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memilih untuk tidak meninggalkan negeri misteri. Tuan Mudagu melambaikan kipasnya dan berkata dengan santai. Kalian sudah keterlaluan, kata Dukiruo. Kami tidak akan bertindak terlalu jauh, kami dipaksa oleh situasi. Wang Yunji berkata dengan tenang. Wang Yunji, apakah ini ulahmu? Dukiruo menunjuk ke arah Wang Yunji dan berkata, Tentu saja tidak, itu hasil diskusi kita. Wang Yunji langsung menyangkalnya. Dia tidak cukup bodoh untuk menahan amarah Dukiruo. Meskipun keluarga Wang kuat, kekuatan di belakang mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Tanpa diduga, Dukiruo menunjuk ke arahnya dan berkata, Itu kamu. Menurut Dukiruo, Jika bukan Wang Yunji yang mengusulkan metode ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Cek-cek, karena Dukiruo bersikeras bahwa itu aku, maka itu tidak masalah lagi. Wang Yunji tidak bisa menahan cibiran. Sebagai pemuda paling berbakat dan terkuat di keluarga Wang di kota Lion Mountain, dia secara alami sombong. Dukiruo menunjuk ke arahnya lagi dan lagi, bagaimana dia bisa menghindarinya. Anak baik, pergilah ke neraka. Mengetahui bahwa pertempuran tidak bisa dihindari, Dukiruo meraung dan langsung menyerang Wang Yunji dengan telapak tangannya. Sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan, jadi Dukiruo langsung menggunakan api rohnya sendiri, ingin membuat lawannya lengah. Wang Yunji langsung melakukan serangan balik dengan telapak tangannya. Bukan hanya dia, yang lain juga menggunakan energi telapak tangan mereka untuk menyerang Dukiruo di saat yang bersamaan. Empat orang dengan kekuatan yang sama menyerang Dukiruo pada saat yang sama, bagaimana Dukiruo bisa menjadi tandingan mereka. Untungnya, keempat orang itu tidak mengelilinginya dengan rapat, dan ada celah di sampingnya, yang memungkinkan dia untuk keluar dari celah tersebut. Meski begitu, ia langsung tertabrak dan terluka parah. Dukiruo terluka parah, jadi mereka tidak memandangnya. Tuan Mudadu, Anda bukan tandingan kami, jadi silakan tinggalkan wilayah rahasia, kata Hao Ranshan. Jika bukan karena masih ada beberapa orang di sekitar, mereka akan membunuh Dukiruo untuk membungkamnya. Aku, akui kekalahan, wajah Dukiruo jelek. Segera, dia diam-diam melafalkan kata-kata Rune untuk meninggalkan tempat ini. Melihat Dukiruo seperti ini, Wang Yunjie, Hao Ranshan, dan yang lainnya melonggarkan kewaspadaan mereka. Siapa sangka saat kata-kata Rune akan mulai berlaku, Dukiruo tiba-tiba menyerang mereka dengan telapak tangannya. Tidak hanya itu, aura binatang buas tiba-tiba muncul di samping Dukiruo, dan kemudian, seekor elang terbang muncul di samping Dukiruo. Tidak baik, Wang Yunjie kaget, dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Tiga orang lainnya juga melakukan hal serupa. Tapi sudah terlambat, elang terbang telah membawa pergi Dukiruo. Wang Yunjie dan yang lainnya tidak menyangka Dukiruo memiliki binatang terbang yang sangat cepat. Untuk sesaat, mereka hanya bisa melihat Dukiruo menghilang dari pandangan mereka. Berengsek, Wang Yunjie hanya bisa mengumpat dengan marah. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mengusir musuh yang kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memberikan kesempatan kepada pihak lain. Tuan Muda Wang, jangan khawatir, Dukiruo sudah terluka parah. Bahkan jika dia pulih, dia tidak akan bisa pulih banyak, jadi dia tidak akan menjadi ancaman besar bagi kita, kata Hao Ranshan. Itu benar, Wang Yunjie dan yang lainnya mengangguk. Faktanya, saat ini, di dalam hati mereka, ancaman terbesar adalah satu sama lain. Namun, mereka tidak akan berselisih satu sama lain sampai saat-saat terakhir. Mereka tak ingin menjadi sasaran kritik publik. Melihat orang-orang ini bahkan menyerang Dukiruo, yang lain secara alami bersembunyi jauh, tidak memberi mereka kesempatan. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat mengejar orang-orang ini, tetapi itu pasti membutuhkan banyak usaha, jadi mereka hanya bisa membiarkan orang-orang ini tinggal di wilayah rahasia untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek, karena mereka telah lama mencari di wilayah rahasia, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan pintu masuk ke tingkat berikutnya. Mungkinkah seseorang telah menemukan pintu masuk dan memasukinya? Tuan Mudagu berkata dengan cemas. Saya khawatir itu sangat mungkin. Hao Ranshan juga mengerutkan kening. Lagi pula, selain mengetahui bahwa ada api spiritual di wilayah rahasia, mereka tidak mengetahui hal lain. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat tidak jauh dari sana. Saya khawatir pintu masuk ke wilayah rahasia tingkat berikutnya telah terbuka. Mereka sangat gembira dan segera bergegas menuju fluktuasi energi. Tidak hanya mereka, orang-orang yang masih berada di wilayah rahasia juga bergegas ke arah itu. Tentu saja, untuk mencegah Wang Yunjie dan yang lainnya menyerang mereka, mereka semua menjauh. Di pintu masuk wilayah rahasia, melihat kemunculan cahaya putih yang tiba-tiba dan fluktuasi energi yang kuat, Huo Gang terdiam. Bukankah fluktuasi energi di pintu masuk tadi sangat kecil? Mengapa sekarang begitu besar? Yang terpenting, pintu masuknya belum dibuka. Tidak mengherankan jika dia mengalami depresi. Jika sama seperti sebelumnya, dia bisa saja memasuki wilayah rahasia dan mengambil api spiritual sebelum ada orang yang menemukan pintu masuknya. Sekarang, tidak hanya terjadi fluktuasi energi, tetapi juga belum terbuka. Jelas sekali hal itu memberitahu orang-orang di wilayah rahasia untuk segera datang ke sini dan merebut api spiritual. Roh dari wilayah rahasia kemungkinan besar tidak menyukai kita dan ingin mempersulit hidup kita. Huo Gang kemudian mengkritik. Mungkin, Linlong tersenyum dengan tenang. Sejujurnya, perubahan di pintu masuk ke wilayah rahasia tingkat berikutnya telah mengejutkannya. Namun, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak khawatir akan kecelakaan apapun. Kaka Lin, aku sangat mengagumimu. Kamu tidak khawatir sama sekali. Jika aku memiliki tekad sepertimu, ayah dan adikku tidak akan mengkritikku ketika aku sedang berkultivasi. Huo Gang memandang Linlong dengan iri. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Linlong terlalu kuat dan tidak khawatir akan kecelakaan apapun? Misalnya, jika pintu masuk ke wilayah rahasia tingkat berikutnya tidak terbuka, yang lain pasti tidak berdaya. Namun, dia berbeda. Dia benar-benar mampu membuka pintu masuk. Saat Huo Gang sedang berbicara, aura seniman bela diri muncul di dekatnya. Segera, beberapa seniman bela diri muncul di sekitar mereka. Ketika para seniman bela diri ini melihat pintu masuk ke wilayah rahasia, mereka segera bergegas menuju cahaya putih. Kemudian, mereka dengan putus asa menyadari bahwa pintu masuknya belum benar-benar terbuka. Setelah beberapa saat, Wang Yunjie dan yang lainnya juga tiba. Begitu mereka tiba, badai berdarah segera terjadi di pintu masuk wilayah rahasia. 905. Linlong dan Huo Gang juga pergi. Bukan karena Linlong takut pada mereka, tapi dia tidak ingin terlalu mencolok. Tempat terbaik ditempati oleh kelompok Wang Yunjie. Huo Gang tentu saja marah. Jika adikku ada di sini, kita akan bergabung dan orang-orang ini bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Huo Gang berkata dengan sengit. Saya harap begitu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Itu benar, kakak Lin. Adikku luar biasa, kata Huo Gang, mengira Linlong tidak mempercayainya. Pada saat itu, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar di udara. Alam rahasia akan terbuka dalam 15 menit. Waktu pembukaannya setara dengan waktu satu dupa. Setelah itu, kamu tidak akan bisa masuk. Ini jelas merupakan suara jin formasi. Sebenarnya ada batasan waktu. Mendengar suara ini, wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran. Mereka awalnya berencana untuk menyelinap mengejar kelompok Wang Yunjie. Jika ada batasan waktu dan kelompok Wang Yunjie menjaga pintu masuk ke tingkat berikutnya, itu akan merepotkan. Seperti yang diharapkan, pemikiran di benak mereka menjadi kenyataan. Wang Yunjie berkata dengan bangga, semuanya, jangan khawatir. Kami akan menjaga pintu masuk dan hanya masuk ketika pintu masuk ke tingkat berikutnya akan ditutup. Tuan Mudawang Yunjie benar. Kami mengambil keputusan ini setelah mendiskusikannya, kata Hao Ranshan dan yang lainnya serempak. Hal ini tentu saja untuk mencegah lebih banyak orang memasuki level berikutnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan semakin banyak orang yang masuk, semakin besar ancamannya. Oleh karena itu, mereka secara alami memblokir pintu masuk untuk mencegah orang lain masuk. Menurut mereka, yang terbaik adalah mereka berempat saja yang masuk. Tentu saja, kamu bisa meninggalkan dunia rahasia sekarang, kata Hao Ranshan bangga. Mendengar ini, seseorang segera berdiri dan dengan marah berkata kepada Wang Yunjie, Hao Ranshan, dan yang lainnya, bukankah ini salah? Kita semua memasuki dunia rahasia bersama-sama. Mengapa kita tidak bisa memasuki level berikutnya? Benar, kenapa kita harus melakukannya? Seseorang segera menggema. Mengapa? Karena tinju kami lebih keras dari tinjumu. Wang Yunjie berkata sambil menatap kerumunan. Mereka yang terhanyut oleh tatapannya menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Mereka khawatir Wang Yunjie akan mengingat mereka. Apakah kamu tidak yakin? Wang Yunjie menunjuk orang di depannya. Pada saat ini, dia secara alami ingin memberi satu atau dua dari mereka pelajaran untuk memperingatkan yang lain. A. Aku bukannya tidak puas. Pria itu tidak menyangka Wang Yunjie akan menunjuk ke arahnya, jadi dia segera melambaikan tangannya. Apa? Bukankah tadi kamu berteriak sangat keras? Wang Yunjie bertanya dengan dingin. Bukan aku, itu dia. Orang itu cerdas dan menunjuk ke orang di sampingnya. Kamu tidak puas? Wang Yunjie memandang orang yang dia tunjuk. Linlong sedikit terdiam karena orang itu menunjuk ke arahnya. Sepertinya dia penurut. Karena dia ditunjuk, Linlong tentu saja tidak bisa bersikap rendah hati. Saat dia hendak melangkah maju, Huo Gang, yang berada di sampingnya, sudah melangkah maju dan berteriak. Bukan hanya kakakku yang tidak yakin, bahkan aku pun tidak yakin. Dasar bocah nakal, rambutmu belum tumbuh, namun kamu berani keluar dan berteriak. Tuan Mudayang, yang berdiri di samping Wang Yunjie, tidak bisa menahan cibiran ketika melihat Huo Gang terlihat sangat muda dan lemah. Kamu berani menyebutku anak nakal. Apakah kamu percaya aku tidak akan memotong lidahmu? Huo Gang berkata dengan marah. Cek-cek, dengan keahlianmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan Mudayang mencibir. Baiklah, kalau begitu ayo kita berdebat. Jika tidak, maka kamu adalah seorang cucu. Huo Gang berkata dengan dingin. Setelah diprovokasi oleh Huo Gang, Tuan Mudayang langsung melompat keluar. Apakah bocah ini punya trik, atau dia punya ahli di belakangnya? Wang Yunjie tidak bisa tidak berpikir bahwa ketika dia melihat Huo Gang tidak takut sama sekali. Saat dia memikirkannya, dia melihat sekeliling Huo Gang, tetapi dia dengan cepat menghela nafas lega karena dia tidak melihat seorang ahli pun. Bahkan Linlong, yang membela Huo Gang, terlihat biasa saja. Kemudian dia menebak bahwa bocah ini kemungkinan besar adalah putra dari suatu kekuatan besar. Karena hanya putra dengan kekuatan besar yang tidak takut. Wang Yunjie khawatir, begitu pula Tuan Mudayang, yang akan bertarung dengan Huo Gang. Oleh karena itu, dia tidak langsung bergerak, melainkan bertanya, Nak, beritahu aku, siapa ayahmu? Ayahku, bukankah ayahku adalah kakekmu? Huo Gang tampak tercengang. Mendengar kata-kata Huo Gang, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa. Nak, kamu pasti bosan hidup. Melihat bagaimana Huo Gang mempermalukannya, Tuan Mudayang sangat marah. Segera, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke Huo Gang. Huo Gang segera membalas dengan serangan telapak tangan, tapi dia tidak menggunakan pedang rune miliknya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan lawannya dalam hal kekuatan? Dia langsung terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah karena serangan telapak tangan. Untungnya, Tuan Mudayang tidak menganggapnya serius dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Nak, kamu memang punya beberapa keterampilan, tapi melawan kakekmu, kamu sama sekali bukan tandingan. Saat dia mengatakan itu, Tuan Mudayang mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Dia tidak hanya menggunakan api rohnya, tetapi dia juga mengaktifkan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan segera melonjak menuju Huo Gang seperti gelombang yang bergelombang. Hati-hati, melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitar langsung berteriak cemas. Saat ini, Huo Gang sedang melawan Wang Yunji dan yang lainnya. Tentu saja, mereka memilih untuk berdiri di sisi Huo Gang. Tetapi pada saat itu, tangan Huo Gang bergerak. Dia mengeluarkan Rune Swat miliknya sendiri. Cek-cek, jadi bagaimana kalau itu pedang Rune? Tuan Muda yang mencibir dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah karena dia menemukan bahwa energi pedang yang dikirimkan Huo Gang sangat kuat. Melihat situasinya tidak tepat, dia dengan cepat menarik kembali sebagian kekuatan telapak tangannya dan mundur. Tapi itu sudah terlambat, energi pedang menebas tubuhnya. Dengan teriakan, dia dikirim terbang. Untungnya, dia bisa bereaksi tepat waktu. Pedang lawannya tidak merenggut nyawanya, hanya melukainya dengan parah. Ini adalah pedang penyegel Rune. Pedang penyegel Rune yang memiliki kekuatan puncak Raja Beladiri tersegel di dalamnya. Wang Yunji, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, berteriak kaget. Itu adalah pedang penyegel Rune yang memiliki kekuatan puncak Raja Beladiri yang tersegel di dalamnya. Mendengar bahwa itu adalah Rune Sealing Sword, orang-orang di sekitarnya melebarkan mulut mereka karena terkejut. Tuan Muda yang bahkan lebih menyesal. Jika dia tahu bahwa Huo Gang memiliki pedang penyegel Rune, mengapa dia menonjol? Apa? Masih datang? Huo Gang berkata dengan sombong sambil melihat Tuan Muda yang yang terluka. Ayolah, Tuan Muda yang mengutuk hatinya karena marah. Tapi apa yang bisa dia lakukan saat itu? Dia hanya bisa menutup mulut dan tetap diam. Tentu saja, wajah Wang Yunji dan yang lainnya tidak sedap dipandang. Mereka awalnya ingin membuat contoh dari Huo Gang, tapi siapa sangka mereka menendang pelat logam. 906. Mata Wang Yunji berputar, lalu dia melihat ke arah Huo Gang dan berkata, Saudaraku, saya punya saran. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan grup kami? Selama Anda bergabung dengan grup kami, peluang mendapatkan api roh pasti akan meningkat tajam. Dari apa yang dia lihat, yang terbaik adalah menarik orang seperti Huo Gang, yang bisa mengaktifkan kekuatan puncak Martial Lord, ke dalam kelompok mereka terlebih dahulu karena jika mereka bertarung melawannya, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Omong kosong, mendengar kata-kata Wang Yunjie, sebagian besar orang di sekitarnya berteriak dalam hati. Jika itu mereka, mereka tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Jika Huo Gang benar-benar bergabung dengan mereka, Wang Yunjie dan yang lainnya akan menjadi lebih kuat dan itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Kalau begitu, bisakah kakakku juga bergabung dengan grupmu? Huo Gang tiba-tiba berkata, Ini, Wang Yunjie tidak menyangka Huo Gang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Baru setelah beberapa saat terdiam dia berkata, Ini, tentu saja. Tuan Wang, apakah Anda benar-benar ingin orang tak berguna itu bergabung juga? Hao Ranshan, yang berada di samping, mengerutkan alisnya dan berkata kepada Wang Yunjie dengan suara rendah. Jangan khawatir, meskipun kamu mengatakan itu, ketika alam rahasia terbuka, kami akan menghentikannya secara diam-diam. Pada saat itu, situasinya akan kacau. Bagaimana bocah ini tahu bahwa kami telah mengambil tindakan? Jawab Wang Yunjie. Tuan Wang, ini memang rencana yang brilian. mendengar perkataan Wang Yunjie, Hao Ranshan langsung menampakkan senyuman di wajahnya. Saat mereka berdua sedang merencanakan angan-angan di dalam hati mereka, Huo Gang berkata, Terserah. Aku tidak mempercayai kalian. Selain itu, aku tidak ingin bersekongkol dengan kalian. Bersekongkol dengan mereka. mendengar Huo Gang mengejek mereka seperti itu, Wang Yunjie dan yang lainnya tentu saja tidak senang. Namun, Wang Yunjie memutuskan untuk menahan amarahnya untuk sementara waktu, mengingat kekuatan yang ditunjukkan lawannya. Tentu saja, jangan khawatir. Saat kalian berdua datang, kami sama sekali tidak akan menghentikanmu, Wang Yunjie bersumpah. Itu lebih seperti itu. Melihat ketulusan kata-kata pihak lain, Huo Gang menjawab. Mereka berdua bisa masuk sesuka mereka. Jika ada orang lain di sini yang ingin masuk, mereka harus meminta tinju kita terlebih dahulu. Kemudian, Wang Yunjie memandang orang-orang di sekitarnya dengan wajah dingin. Mengingat kekuatan lawan mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap tajam ke arah Wang Yunjie, Hao Ranshan dan yang lainnya. Meskipun tuan muda yang terluka, kekuatan gabungan dari beberapa dari mereka masih terlalu kuat. Tentu saja, kebanyakan orang merasa peluangnya kecil. Masih ada beberapa orang yang memiliki rencana diam-diam, seperti Dukiruo yang pernah terluka sebelumnya, Luzizen, Yuanhua, dan lainnya dari Sekte Iblis. Setelah itu, sambil menunggu pintu masuk ke tingkat selanjutnya dibuka, pemandangan menjadi sedikit sepi. Di tengah keheningan ini, seseorang tiba-tiba berlutut dengan suara, putong, dan memohon kepada Huo Gang. Adik kecil, aku tidak sengaja menunjuk kakak laki-laki ini sebelumnya, jadi aku harap kamu tidak menyalahkanku. Orang yang tiba-tiba berlutut tentu saja adalah orang yang menunjuk ke arah Linlong. Dia mengira Huo Gang telah melupakannya, tetapi siapa sangka pada akhirnya, pandangan Huo Gang akan tetap tertuju padanya. Terlebih lagi, tatapannya tajam, dan terlihat jelas bahwa dia ingin menimbulkan masalah baginya. Saat ini, dia tidak berani berpura-pura tidak melihatnya, jadi dia langsung berlutut. Cek-cek, kamu hanya mengira kakakku mudah ditindas. Apa menurutmu aku tidak bisa memahaminya? Huo Gang berkata dengan dingin. Aku benar-benar menunjuknya sembarangan, kata orang itu dengan wajah cemberut. Apakah kamu benar-benar mengira aku masih anak-anak? Katakan itu lagi, suara Huo Gang sedingin es. Ini salahku, kupikir kakak ini mudah ditindas, jadi, di bawah tekanan dari Huo Gang, orang itu sebenarnya tidak bisa bertahan lagi, dan langsung mengakuinya. Haruskah kamu meminta maaf padaku? Huo Gang bertanya lagi. Setelah menyadari, orang itu buru-buru menoleh ke Linlong dan berkata, kakak, aku benar-benar salah sebelumnya, tolong lepaskan aku. Kakak, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Huo Gang bertanya pada Linlong. Terserah kamu, kata Linlong santai. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan tanganmu saja, kata Huo Gang kepada orang itu. Ah, mendengar bahwa Huo Gang sebenarnya ingin melumpuhkan tangannya, orang tersebut langsung berkeringat dingin. Saat dia hendak berlutut dan memohon belas kasihan, Huo Gang telah mengirimkan telapak tangannya. Dengan suara teredam, kedua tangannya patah. Orang ini secara alami memiliki beberapa teman, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Huo Gang begitu kuat sehingga mereka hanya bisa menghindarinya. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk membantunya? Bocah kecil ini benar-benar kejam. Untungnya, mereka tidak memprovokasi dia sebelumnya. Melihat pemandangan tersebut, mayoritas masyarakat sekitar merasa beruntung. Melihat tangan pihak lain dilumpuhkan oleh Huo Gang, hati Linlong seperti sumur kuno, tanpa riak apapun. Terhadap orang seperti ini yang dengan santainya berpikir bahwa orang lain mudah ditindas, dia sama sekali tidak merasa kasihan sedikitpun. Ini hanya selingan kecil, tapi karena itu, tidak ada yang berani meremehkan Huo Gang. Setelah beberapa saat, suara halus roh formasi sekali lagi bergema di udara. Pintu masuk ke alam rahasia tingkat berikutnya telah resmi dibuka. Setiap orang memiliki waktu yang diperlukan untuk membakar dupa untuk masuk, tidak perlu menunggu lagi. Saat suara roh formasi memudar, cahaya putih redup di pintu masuk tiba-tiba menyala. Adegan itu langsung membuat hati beberapa orang menjadi sedikit heboh. Lagi pula, jika mereka bisa mencapai pintu masuk dan memasuki level berikutnya, peluang mereka untuk mendapatkan api roh akan meningkat pesat. Namun, tidak ada yang berani bergerak karena Wang Yunji dan yang lainnya menjaga pintu masuk, menatap mereka seperti harimau mengawasi mangsanya. Baru beberapa saat kemudian seseorang bergerak. Itu adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan sekitar tingkat ketiga dari Martial Lord. Dia mengira perhatian Wang Yunji dan yang lainnya ada di depan dan tidak memperhatikannya di belakang. Jadi, dengan kecepatan tercepatnya, dia bergegas menuju pintu masuk. Namun, dengan kesadaran Wang Yunji dan yang lainnya, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikannya. Bahkan sebelum dia mencapai pintu masuk alam rahasia tingkat berikutnya, Hao Ranshan dan Tuan Muda yang telah menyerangnya dengan telapak tangan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan serangan gabungan keduanya. Dia dikirim terbang dengan satu telapak tangan, dan setelah mendarat di tanah, dia bahkan pingsan. Serangan itu seperti membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet. Itu langsung memadamkan pikiran diam-diam mengalir di hati mereka. Di tengah kerumunan, Lu Zizhen dengan cemas berkata kepada kakak senior Yuan Hua. Kakak senior Yuan Hua, orang-orang ini menjaga pintu masuk dengan sangat ketat. Apa yang harus kita lakukan? Mereka selalu tidak menonjolkan diri, dan bahkan berada di tengah kerumunan saat ini. Mereka bahkan tidak berebut kursi depan, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Jangan khawatir, orang-orang ini hanya bisa menjaga pintu masuk sebentar. Di saat-saat terakhir, pasti akan banyak orang yang bergegas. Saat itu, itulah kesempatan kita, kata Yuan Hua dingin. Tetapi pada saat itu, pasti akan ada banyak orang. Jika kita tidak hati-hati, kita akan tersingkir, kata Lu Zizhen cemas. Ada satu hal yang tidak dikatakan, kakak senior Yuan Hua, kamu kuat, jadi pasti akan mudah bagimu untuk masuk. Namun, saya lemah, dan jika saya tidak hati-hati, saya akan tersingkir. Ada beberapa orang yang kekuatannya mirip dengan Lu Zizhen. Tentu saja, Lu Zizhen khawatir. Dan jika ada banyak orang, situasinya akan berubah dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Jangan khawatir, aku akan bertindak sesuai situasi. Aku pasti akan membawamu ke level berikutnya, Yuan Hua menjamin. Terima kasih, kakak senior Yuan Hua. Setelah mendengar kata-kata Yuan Hua, Lu Zizhen tidak bisa menahan nafas lega. Setelah itu, Yuan Hua secara alami memperhatikan situasinya. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah sepertinya tidak ada yang mau menonjol dan menyerang garis pertahanan Wang Yun Jie dan yang lainnya. Sepertinya aku harus memikirkan sesuatu, pikir Yuan Hua. Di sisi lain, Hua Gang memandang Lin Long dan bertanya, kakak Lin, kapan kita akan pergi? Nanti, jawab Lin Long. Lin Long tahu bahwa jika mereka pergi sekarang, Wang Yun Jie dan yang lainnya pasti akan memainkan beberapa trik. Tentu saja, dia tidak takut pada mereka, tapi dia tidak ingin menonjol untuk saat ini. Bagaimanapun, dia hanyalah murid dari sekte iblis, dan tidak baik baginya untuk tetap menonjolkan diri. Hmm, itu bagus. Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Long mengatakan itu, dia yakin dengan kekuatannya sendiri dan tidak khawatir sama sekali. Waktu berlalu dengan lambat, dan waktu yang tersisa bagi mereka yang hadir semakin pendek. Namun, mengingat kekuatan Wang Yun Jie dan yang lainnya, tidak ada yang berani menonjol. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba terbang menuju Wang Yun Jie dan yang lainnya. Orang-orang yang mengenal orang itu mau tak mau menjadi tercengang. Mereka tahu bahwa dia hanyalah seorang raja bela diri awal. Melakukan hal seperti itu berarti membuang nyawanya. Mungkinkah dia bosan hidup? Saat pemikiran ini muncul di benak mereka, orang yang terbang itu berteriak, apa-apaan ini? Siapa yang menendangku? Dia ditendam oleh seseorang. Wajah orang-orang di sekitar tidak bisa menahan kedutan ketika mendengar kata-kata orang itu. Namun, ini adalah kesempatan bagus. Jika lebih banyak orang yang bergegas datang, mereka akan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Jadi, saat itu juga, mereka tidak lagi mempedulikan orang itu, dan malah menatap situasi di atas panggung. Memang benar, ketika Wang Yunjie dan yang lainnya menyerang orang malang yang ditendam oleh orang lain, seseorang bergegas menuju pintu masuk alam misterius seperti seekor burung besar yang melebarkan sayapnya. Di belakang orang ini, ada dua orang lagi yang mengikutinya. Yang membuat mata mereka berbinar adalah orang yang bergegas lebih dulu sepertinya tidak lemah. Kesempatan mereka telah tiba. Ketika mereka memikirkan hal itu, mereka semua bersiap untuk bergegas maju. Tuan Mudagu saja sudah cukup untuk merawat orang malang yang ditendam. Jadi, ketika dia melihat tiga orang lagi bergegas mendekat, Wang Yunjie dengan marah melolong dan melemparkan telapak tangannya ke arah orang di depannya. Orang di udara juga melancarkan serangan telapak tangan. Ketika dia melakukannya, ekspresi Wang Yunjie berubah karena dia jelas memiliki kekuatan puncak Marsial Lord. Astris bang serangan telapak tangan itu mendarat, dan Wang Yunjie terpaksa mundur beberapa langkah. Biarkan orang ini pergi dan tangani dua orang di belakangnya. Wang Yunjie segera mengambil keputusan. Meskipun dia benar-benar ingin menghentikan orang itu, kekuatannya ada. Bahkan jika dia menghentikan mereka, mereka harus membayar harganya. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Jadi, membiarkan dia menghentikan yang lain, tidak diragukan lagi, adalah pilihan terbaik. Mendengar kata-kata Wang Yunjie, Hao Ranshan dan Tuan Muda yang melancarkan serangan telapak tangan ke arah dua orang lainnya. Namun, orang pertama tidak mengambil kesempatan untuk bergegas ke alam misterius. Sebaliknya, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Hao Ranshan dan Tuan Muda Yang. Jelas sekali, mereka bertiga bersama-sama. Kesempatan mereka telah tiba. Melihat itu, bagaimana mungkin orang lain yang sudah gelisah bisa menahan diri. Mereka semua bergegas menuju pintu masuk. 907. Persetan, dari mana datangnya begitu banyak Marsial Lord Puncak. Wang Yunjie dan yang lainnya tidak bisa menahan kutukan dalam hati mereka ketika mereka melihat itu. Jika tidak ada ahli seperti itu yang mengganggu situasi, bagaimana mereka bisa berada dalam keadaan pasif. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Aku juga tidak lemah. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi tidak bisakah aku menghentikan orang-orang di belakangmu. Saat dia memikirkan itu, Wang Yunjie melemparkan telapak tangannya ke arah dua orang lainnya. Tentu saja, mereka adalah Lu Zizhen dan yang lainnya. Melihat waktunya hampir habis dan masih belum ada seorang pun yang berani bergerak, Yuan Hua tidak dapat menahan diri dan menendang seseorang. Kemudian, mengambil kesempatan itu, dia membawa Lu Zizhen dan Wang Yunjie kemari. Dalam perhitungannya, situasi seperti itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Pada saat itu, selama dia memimpin, membawa Lu Zizhen masuk tidak akan menjadi masalah. Namun siapa sangka di saat genting seperti itu, Wang Yunjie akan mengganggu Lu Zizhen sampai mati. Tidak hanya Wang Yunjie, Hao Ranshan juga memiliki pemikiran yang sama. Dalam sekejap, orang-orang itu bertarung dengan sengit. Sedangkan yang lainnya, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka semua menyerang orang-orang yang ingin memasuki level berikutnya sebelum mereka. Dalam sekejap, teriakan pembunuhan mengguncang langit. Dalam pertarungan seperti itu, Lu Zizhen ceroboh dan terlempar dengan telapak tangan. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia bukan tandingan Wang Yunjie, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Siapa yang mengira seorang Marsial Lord awal akan tiba-tiba menyerangnya. Tidak dapat membagi dirinya menjadi dua, dia langsung dilukai oleh Wang Yunjie. Telapak tangan itu membuat Lu Zizhen terbang keluar dari kerumunan. Dengan kata lain, mustahil bagi Lu Zizhen yang terluka untuk menyelinap ke level berikutnya. Sial! Melihat Lu Zizhen tidak bisa naik ke level berikutnya, Yuanhua secara alami melampiaskan amarahnya pada Wang Yunjie. Yuanhua tentu saja ingin menghabisi Wang Yunjie dalam sekejap, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Wang Yunjie tidak lemah. Dia juga seorang Marsial Lord puncak dan tampaknya hanya sedikit lebih lemah dari Yuanhua. Jadi, Yuanhua tidak bisa menghabisinya dalam sekejap. Kakak, jika kita terus bertarung seperti ini, kita tidak akan bisa memasuki level berikutnya, kata Wang Yunjie setelah beberapa gerakan. Dia datang ke sini untuk merebut api spiritual, bukan pertempuran Qi. Selain itu, dia telah memanfaatkan situasi ini dengan memblokir pihak lain di luar wilayah rahasia tingkat berikutnya. Aku akan melepaskanmu sekarang, kata Yuanhua. Tujuannya juga untuk mendapatkan api spiritual, jadi dia secara alami tidak bisa bertarung. Kemudian, keduanya mundur ke samping dan bergegas menuju pintu masuk dunia rahasia. Saat ini, sudah banyak orang yang menghalangi jalan mereka. Situasi ini terjadi bukan hanya karena orang yang masuk saling menghalangi, tetapi juga karena hanya satu orang yang bisa masuk ke pintu masuk dalam satu waktu. Karena pintu masuknya sangat lambat, secara alami memberi orang-orang ini kesempatan untuk saling membunuh. Bagaimana orang-orang di depan mereka bisa menghentikan keduanya? Setelah satu ronde pertarungan, mereka langsung merobek jalur darah dan memasuki level berikutnya. Adapun Hao Ranxian, dia sudah lama memasuki level berikutnya sebelum Wang Yunjie. Meskipun Tuan Mudagu terlambat sedikit, dia juga memasuki level berikutnya tanpa cedera. Satu-satunya yang kurang beruntung adalah Tuan Muda Yang. Dengan kekuatannya, dia akan bisa memasuki lapisan alam mistik berikutnya. Namun, pada saat kritis ketika dia hendak menyerbu ke alam rahasia tingkat berikutnya, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya dan menyerangnya dengan telapak tangan. Energi telapak tangan pihak lain sangat kuat, dan ditambah dengan fakta bahwa dia sudah terluka, Tuan Muda Yang langsung dipukul dan dikirim terbang. Setelah dikirim terbang, luka-lukanya menjadi lebih serius. Selain itu, ada banyak orang di depannya, dan waktu tersisa tidak banyak. Kemungkinan dia membunuh untuk mencapai alam rahasia tingkat berikutnya hampir nol. Hasil ini menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek. Ketika dia melihat orang yang mengirimnya terbang, wajahnya menjadi hitam seperti tinta, karena orang itu adalah Dukiruo, yang telah terluka para olehnya, Wang Yunjie, dan yang lainnya. Yang San, kamu menuai apa yang kamu tabur? Setelah dengan kejam mengejek Tuan Muda Yang, sosok Dukiruo melintas, dan langsung memasuki cahaya putih. Setelah beberapa saat, cahaya putih menghilang, dan pintu masuk ke alam rahasia tingkat berikutnya langsung ditutup. Orang-orang di pintu masuk segera terdiam, lalu mereka semua menghela nafas dengan menyesal. Pada saat ini, orang-orang yang telah memasuki alam rahasia tingkat berikutnya muncul di bidang seni bela diri. Bidang seni bela diri ini tidak besar, dan tidak ada yang lain kecuali orang-orang ini. Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap satu sama lain secara alami ingin menyerang ketika mereka bertemu satu sama lain, tetapi yang mengejutkan mereka, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan ki yang mendalam di tubuh mereka. Linlong dan Huogang secara alami juga muncul di bidang seni bela diri ini. Dengan kekuatan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk menyelinap masuk sekarang. Melihat sekeliling, Linlong menemukan bahwa hanya ada 18 orang, dan kecuali beberapa yang kuat, pada dasarnya mereka semua telah berhasil masuk. Tentu saja, ada juga beberapa yang lemah, dan mereka memanfaatkan situasi untuk masuk. Saat ini, orang yang paling bangga masih Wang Yunji dan yang lainnya, karena selain Tuan Muda Yang, mereka bertiga semuanya telah masuk. Oleh karena itu, kekuatan mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, dalam situasi di mana mereka tidak tahu cara mendapatkan api spiritual, mereka tetap memilih untuk tidak menonjolkan diri. Apa yang terjadi di alam rahasia tingkat selanjutnya? Saya tidak tahu, bahkan ki mendalam kita pun dibatasi. Mungkinkah kita bersaing dalam hal ilmu? Saat orang-orang ini berdiskusi, suara halus dari Roh Arai tiba-tiba terdengar, ada total delapan belas orang yang memasuki alam rahasia tingkat ini, dan hanya sembilan dari mereka yang dapat memasuki tingkat berikutnya. Lalu bagaimana kita memutuskan yang sembilan? Seseorang mau tidak mau bertanya. Kalian bertarung berpasangan, kata Arai Spirit. Lalu bagaimana kita harus bertarung berpasangan? Kita bahkan tidak bisa menggunakan ki yang mendalam. Seseorang bertanya dengan ragu. Orang yang masuk terlebih dahulu mempunyai hak untuk memilih. Kamu dapat memilih lawanmu sendiri, dan setelah memilih, kamu dapat menggunakan ki mendalam milikmu sendiri untuk bertarung. Siapapun yang menang dapat memasuki alam rahasia tingkat berikutnya, kata Roh Arai. Setelah mendengar kata-kata Arai Spirit, orang-orang di tempat kejadian segera mengerti. Oke, sekarang, orang pertama yang masuk, silakan pilih lawanmu, kata Arai Spirit lagi. Yang pertama masuk adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Setelah mendengar kata-kata Arai Spirit, pemuda berpakaian hitam itu tampak sangat murung. Melihat pemuda itu dan setelah memastikan kekuatannya, orang-orang di tempat kejadian tercengang karena mereka mengetahui bahwa dia bahkan belum mencapai kekuatan seorang Marsial Lord masa awal. Dengan kata lain, keberuntungannya berada di luar perkiraan, dan secara kebetulan yang aneh, dia sebenarnya adalah orang pertama yang masuk. Pemuda itu sangat murung. Dia awalnya mengira keberuntungannya tidak masuk akal dan dia bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya untuk mencuri api spiritual. Siapa sangka akan ada pos pemeriksaan di mana dia harus bertarung satu lawan satu. Setelah kaget, banyak orang yang berada di lokasi langsung berteriak. Saudaraku, pilihlah aku, aku pasti tidak akan melukaimu nanti. Jangan percaya padanya, dia orang yang jahat dan licik. Nanti, dia pasti akan memberimu beberapa jurus kejam. Saudaraku, jika kamu memilihku, aku akan membawakanmu makanan dan minuman enak saat kita keluar. Pemuda berpakaian hitam itu bahkan belum mencapai rana awal Marsial Lord, jadi tentu saja, kekuatannya adalah yang paling lemah. Jadi wajar saja jika orang-orang itu berharap bisa dipilih olehnya. Dengan begitu, itu hampir setara dengan jaminan masuk ke alam rahasia tingkat berikutnya. Pada saat itu, bahkan Wang Yunji tidak dapat menahan diri dan berkata, Saudaraku, selama kamu memilihku, setelah kita meninggalkan dunia rahasia ini, kamu pasti akan menjadi tamu terhormat keluarga Wangku. Aku, Wang Yunji, pasti akan membantumu melambung. Tanpa diduga, setelah Wang Yunji selesai berbicara, Hao Ranxian juga berbicara. Saudaraku, aku, Hao Ranxian, berjanji kepadamu bahwa selama kamu memilihku, keluarga Hao Ku pasti akan mengembangkanmu dengan segenap kekuatan kami. Setidaknya, aku akan membiarkanmu menjadi ahli di atas alam Raja Bela diri tingkat kelima. Mendengar perkataan Hao Ranxian, wajah Wang Yunji langsung berubah dingin. Tuan Hao, mungkinkah Anda ingin menentang saya? Tuan Wang, itu tidak benar. Ini adalah kompetisi, bukan semacam oposisi, kata Hao Ranxian sambil tersenyum acuh-ta'acuh. Dia tidak ingin mengalami konflik verbal dengan Wang Yunji, tetapi jika Wang Yunji ingin mencari masalah, dia, Hao Ranxian, juga tidak takut. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Hao tidak lemah. Dalam situasi di mana dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan api roh, kondisi seperti itu secara alami menggerakkan pemuda berpakaian hitam itu. Namun, jika dia memilih satu pihak, dia pasti akan menyinggung pihak lain. Apalagi mereka hanya berbicara secara lisan. Jika mereka mengingkari kata-kata mereka, dengan kekuatannya, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Jadi, setelah berpikir sejenak, pemuda berpakaian hitam itu akhirnya berkata, saya juga tidak akan memilih. Tuan roh formasi, saya menyerah. Mendengar kata-katanya, wajah semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Saudaraku, jika kamu tidak memilihku, kamu menentang keluarga Wangku. Jika kamu tidak memilihku, kamu menentang keluarga Haoku. Pada saat ini, Hao Ranxian dan Wang Yunji maju selangkah demi selangkah. Mendengar kata-kata mereka, pemuda berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Apa yang membuatnya paling tertekan adalah roh formasi benar-benar berkata, bahkan jika kamu menyerah, kamu masih harus memilih salah satu dari orang-orang di sini. Petik 2. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pemuda berpakaian hitam itu mengeraskan hatinya untuk memilih salah satu. Tiba-tiba, seseorang tersenyum acuh-tacuh dan berkata, Saudaraku, apa yang bisa mereka berikan padamu, keluarga Du juga bisa memberimu. Cek-cek, Dukiruo, apakah kamu mencoba menyinggung keluarga Hao dan keluarga Wang? Melihat Dukiruo ikut campur, Hao Ranshan segera berkata dengan ekspresi dingin. Dukiruo, Tuan Hao dan saya sangat mendukung kerjasama untuk menangani keluarga Du Anda. Wang Yunji juga berkata dengan bangga. Dukiruo sama sekali mengabaikan mereka berdua dan berjalan menuju pemuda berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti baju besi hitam dan berkata, Saudaraku, selama kamu memiliku, Rune Armor ini adalah hadiah. Meskipun Rune Armor ini sedikit rusak, itu tetap sesuatu yang bisa, tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah mendengar kata-kata Dukiruo, tatapan semua orang segera tertuju pada baju besi hitam. Melihat tanda aneh yang terukir pada baju besi hitam, serta energi yang dipancarkan darinya, mereka tahu bahwa itu benar-benar baju besi rahasia. Dia sebenarnya bersedia mengeluarkan Rune Armor. Dukiruo ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya hanya bisa menghela nafas. Adapun Wang Yunji dan Hao Ranshan, wajah mereka secara alami menjadi jelek. Bahkan jika mereka bersedia bertaruh besar, mereka tidak memiliki barang seperti itu untuk diambil. Bagaimanapun, Rune Armor bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Tentu saja, mereka memiliki benda lain di dalamnya, seperti pedang Rune, tetapi dibandingkan dengan Rune Armor, mereka lemah dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. 908. Di bawah tatapan orang banyak, pemuda berpakaian hitam itu akhirnya menentukan pilihannya. Dia berkata, saya memilih Tuandu. Penonton sudah mengetahui bahwa pemuda berpakaian hitam akan membuat pilihan seperti itu, jadi mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, janji Wang Yunji dan Hao Ranshan kosong. Itu tidak bisa dibandingkan dengan talismen armor. Wang Yunji dan Hao Ranshan hanya bisa diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Alasan mengapa Dukiruo memasang taruhan besar tentu saja karena dia khawatir akan bertemu dengan seorang ahli. Dia datang kemudian dan tidak punya pilihan. Jika dia benar-benar menghadapi lawan yang kuat, bahkan jika dia menang, dia harus membayar harganya. Akan merugikan jika memasuki level berikutnya untuk mendapatkan api roh. Wang Yunji dan Hao Ranshan juga datang beberapa saat kemudian. Jadi, tentu saja, mereka sama khawatirnya dengan Dukiruo. Sekarang, orang kedua yang memasuki level ini akan mulai memilih lawannya. Kemudian, suara roh formasi terdengar lagi. Orang kedua adalah seorang pemuda kurus dan tinggi. Dia memiliki kekuatan Marsial Lord peringkat 5. Kekuatannya biasa saja, dan sangat jelas bahwa dia juga menyelinap masuk. Pemuda itu segera menunjuk ke arah Linlong dan berkata, saya memilih dia. Dalam kurun waktu tadi, pemuda itu pada dasarnya telah memeriksa semua orang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia akhirnya memilih Linlong karena dia menemukan bahwa yang lainnya semuanya sulit dikunyah. Selain Linlong, Huo Gang malah ikut berbahagia pada pemuda itu ketika memilih Linlong karena dia tahu bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan Linlong sebelumnya, dia pasti akan mengalahkan pemuda itu. Setelah pemuda itu menentukan pilihannya, tentu saja orang ketiga yang memasuki alam rahasia harus memilih. Seiring berjalannya waktu, 18 orang itu menemukan lawannya. Kekuatan lawan Huo Gang juga biasa saja, jadi dia tidak merasa khawatir. Wang Yunji mengalami depresi. Kekuatan lawannya tidak lebih lemah dari miliknya. Meskipun dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa mengalahkan lawannya, dia harus mengeluarkan cukup banyak kekuatan. Yang paling tertekan adalah Tuan Gu, karena lawannya adalah Yuan Hua yang pertama kali keluar. Setelah memastikan lawan mereka, roh formasi menyuruh 18 orang mulai bertarung. Lawan Linlong hanya menganggap Linlong sangat lemah. Siapa sangka setelah satu ronde pertarungan, ia akan dikalahkan oleh Linlong. Karena kekuatan yang mereka tunjukkan tidak banyak, tidak ada yang memperhatikan mereka. Hanya ketika pemenang ditentukan, orang-orang di sekitarnya terkejut mengetahui bahwa orang yang menang adalah Linlong, yang tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Pemuda itu tentu saja sangat tertekan. Dia mengira dia telah memetik kesemek yang lembut, tetapi siapa yang mengira bahwa itu adalah tulang yang keras untuk dipetik. Tak berdaya, dia hanya bisa dikirim keluar dari dunia rahasia oleh roh formasi setelah kegagalannya. Setelah melewati masa kompetisi, sembilan orang akhirnya diputuskan. Di antara mereka, beberapa orang menang dengan mudah, seperti Dukiruo yang mengaku kalah bahkan sebelum melawan-lawannya. Beberapa orang kesulitan untuk menang, seperti Wang Yunjie yang telah menghabiskan banyak tenaga untuk mengalahkan lawannya. Meski menang, ia juga mengalami beberapa cedera. Kalau begitu, Tuan Mudagu berada dalam masa yang menyedihkan. Dia langsung dieliminasi oleh Yuanhua. Sembilan dari mereka telah dikonfirmasi, Wang Yunjie, Hao Ranshan, Yuanhua, Dukiruo, Linlong, Huogang, Menghao, Guo Yi, dan seorang pemuda misterius yang namanya tidak diketahui siapapun. Kekuatan Menghao dan Guo Yi hanya berada di alam Marsial Lord tingkat kelima atau ke enam. Alasan mengapa mereka bisa masuk adalah karena mereka mendapat lampu masuk terlebih dahulu. Adapun pemuda misterius itu, bahkan Linlong tidak bisa melihatnya. Dia tidak tahu seperti apa dunia rahasia selanjutnya. Saat penonton berpikir seperti itu, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di lapangan latihan. Jelas sekali, pintu masuk ke level berikutnya telah terbuka. Kesembilan orang itu segera berjalan menuju pintu masuk. Selain Linlong dan Huogang, tujuh lainnya saling waspada. Bahkan Wang Yunji dan Hao Ranshan, yang selama ini bekerja bersama, telah menjauhkan satu sama lain karena ketidakbahagiaan tadi. Jadi, orang-orang yang memasuki dunia rahasia sangat berhati-hati. Tentu saja, yang paling berhati-hati adalah yang terlemah, Menghao dan Guo Yi. Mereka berdua takut bertemu orang lain. Jadi, hanya setelah semua orang memasuki cahaya putih barulah mereka masuk. Dengan kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di hutan. Hutan tampaknya tidak berbeda dengan alam rahasia tingkat pertama. Satu-satunya perbedaan adalah orang-orang yang masuk didistribusikan secara acak. Meskipun Huogang berada tepat di belakangnya, dia tidak muncul di sini bersamanya. Pada saat inilah cahaya putih tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Cahaya putih dengan cepat menghilang. Ketika cahaya putih menghilang, sebuah menara tinggi muncul di tempat cahaya putih itu muncul. Di puncak menara, ada kumpulan api spiritual yang menyala. Api spiritual tampak hitam pada awalnya, tetapi setelah beberapa kali dilihat, ternyata berubah menjadi biru. Selain itu, seluruh api spiritual sepertinya memiliki aura gelap. Jelas sekali, ini adalah api spiritual yang memiliki karakteristik api iblis, namun cocok untuk diserap dan dimurnikan oleh orang yang tidak mengikuti jalan iblis. Saat Linlong hendak berjalan menuju tempat itu, suara roh formasi terdengar lagi. Tunggu kalian semua saling membunuh di hutan ini. Hanya ketika hanya ada satu orang yang tersisa, api spiritual akan jatuh dari langit. Artinya sudah jelas, biarkan sembilan dari mereka saling membunuh. Hanya orang terakhir yang bertahan yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan api spiritual. Mendengar kata-kata roh formasi, Meng Hao dan Guo Yi, yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, secara alami tersenyum pahit. Atau mungkin roh formasi berbohong. Jika kita pergi ke sana sekarang, kita mungkin bisa menurunkan api spiritual dari menara. Mereka tidak mau menyerah. Jadi, dengan pemikiran seperti itu, mereka segera berlari ke arah menara. Sedangkan yang lainnya, mereka khawatir jika seseorang pergi ke sana, mereka benar-benar dapat menurunkan api spiritual dari menara. Maka, mereka segera bergegas menuju lokasi menara tersebut. Hutan itu awalnya kecil, dan karena itu, mereka segera bertemu satu sama lain. Meng Hao cukup beruntung bisa bertemu Guo Yi. Guo Yi, kekuatan kita paling lemah. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Hati Meng Hao bersuka cita saat dia berkata dengan cepat. Oke, Guo Yi berkata tanpa ragu. Saat mereka berdua mencapai kesepakatan, seseorang muncul di depan mereka. Orang itu adalah pemuda misterius yang namanya tidak diketahui siapapun. Tentu saja, yang lain juga tidak mengetahui nama Lin Long dan Huo Gang. Tapi bagaimanapun juga, pemahaman mereka tentang Lin Long dan Huo Gang bahkan lebih besar daripada pemuda misterius itu. Melihat pemuda itu, Meng Hao secara alami berpikir untuk menariknya masuk lagi. Segera, dia berkata, Saudaraku, kami berdua sudah memutuskan untuk bekerja sama. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami? Namun siapa sangka saat dia selesai berbicara, pemuda itu melemparkan telapak tangannya ke arah mereka. Meng Hao dan Guo Yi terkejut di dalam hati mereka, dan mereka segera membalas. Mereka berdua hanya berpikir bahwa mereka pasti bisa menjatuhkan pemuda itu jika mereka bergandengan tangan. Siapa sangka setelah beberapa gerakan, mereka sudah terluka parah oleh pemuda tersebut. Dia pastinya adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan puncak martial lord. Kekuatan pemuda itu menyebabkan mereka berdua tanpa sadar berseru dalam hati. Jika mereka berdua tahu pemuda itu begitu kuat, mereka tidak akan bertarung sekarang. Bagaimana mereka tahu dia menyembunyikan dirinya begitu dalam? Setelah kekalahan mereka, mereka berdua ingin diam-diam melantunkan istilah Rune untuk melarikan diri dari alam rahasia, namun siapa sangka pemuda itu bahkan tidak memberi mereka kesempatan dan langsung membunuh mereka. Masih ada enam orang. Pada saat itu, pemuda misterius yang sampai sekarang tidak berbicara tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. 909. Di sisi lain, Dukiruo dan Yuanhua bertemu. Meskipun Dukiruo tidak tahu siapa Yuanhua, dia sudah menunjukkan kekuatan puncak martial lord. Jadi, wajar saja jika Dukiruo tidak ingin melawan Yuanhua. Saudaraku, kamu juga tahu kekuatan keluarga Duku. Jika kamu bergandengan tangan denganku dan membantuku mendapatkan api spiritual, keluarga Duku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Lagipula, barusan, kamu juga melihat bagaimana aku bisa mengeluarkan talismen armor untuk seseorang yang bahkan belum mencapai tahap awal alam martial lord. Dukiruo berkata seperti itu. Namun, Yuanhua mencibir, tapi sayangnya, aku bukan orang itu. Kekuatanku tidak terlalu lemah. Dari sudut pandang Yuanhua, Dukiruo benar-benar sedang bermimpi. Dia memiliki sekte iblis di belakangnya. Kekuatannya tidak diketahui seberapa besar dibandingkan keluarga Du, dan sumber dayanya tidak diketahui seberapa besarnya. Mustahil baginya untuk berpindah pihak. Selain itu, bahkan jika dia menginginkannya, sekte iblis tidak akan mengizinkannya. Saudaraku, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya dengan serius? Jika kamu membantuku, Dukiruo, yang telah merasakan manisnya sebelumnya, masih tidak mau menyerah. Yuanhua berkata, aku punya satu hal yang kuinginkan. Apa yang kamu inginkan? Mata Dukiruo berbinar saat dia mengira dia tergerak. Hidup Anda, Yuanhua berkata dengan dingin. Kemudian, Yuanhua tidak membuang kata-kata lagi dengan Dukiruo. Dia melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang Marsial Lord Puncak? Melihat bahwa dia bahkan tidak menatap matanya, Dukiruo melolong dengan marah dan juga melemparkan telapak tangannya ke depan. Mengetahui lawannya kuat, Dukiruo segera menggunakan api spiritualnya. Segera, keduanya saling bertukar pukulan. Apa yang membuat Dukiruo bahagia adalah meskipun budidayanya lebih rendah, api rohnya tampaknya lebih kuat daripada milik lawannya. Jadi, mereka bertarung imbang. Meskipun dia tahu lawannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang Marsial Lord Puncak? Tanpa api roh yang bagus, bukankah kamu sama saja dengan sampah? Dukiruo mau tidak mau mengejeknya. Dia sudah melihat hal seperti itu berkali-kali, jadi dia tidak terkejut. Apakah begitu? Yuan Hua mencibir, lalu berkata, karena seperti ini, aku akan memberitahumu kekuatanku. Setelah mengatakan itu, Yuan Hua sepertinya tidak melakukan gerakan apapun, namun api yang menyala di tubuhnya tiba-tiba berubah dari kuning muda menjadi hitam. Tidak hanya itu, roh api sepertinya memiliki aura gelap. Setelah api spiritualnya mengalami perubahan, seluruh auranya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Merasakan perubahan ini, ekspresi Dukiruo menjadi sangat jelek. Kamu dari Sekte Iblis? Dia bertanya dengan kaget. Tentu saja, orang-orang dari Sekte Iblis tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kekuatan yang mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Itu benar, Yuan Hua berkata dengan bangga. Sebelumnya, dia telah menekan api iblisnya sendiri, jadi kekuatannya secara alami sangat biasa. Sekarang dia telah menunjukkan kekuatan api iblis, kekuatannya segera naik satu level. Meskipun kita berada di wilayah Sekte Iblis, orang-orang di alam rahasia ini bukan dari Sekte Iblis. Apakah kamu yakin ingin menampilkan teknik iblismu sehingga orang lain dapat menghadapimu bersama? Mengetahui bahwa dia bukan tandingan pihak lain, Dukiruo berpikir sejenak dan berkata, Kamu harus memikirkan situasimu saat ini terlebih dahulu, kata Yuan Hua. Setelah mengatakan itu, dia langsung menggunakan teknik iblisnya dan menyerang pihak lain. Dalam sekejap, aura iblis yang sepertinya bercampur dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu Dukiruo. Ekspresi Dukiruo berubah drastis, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, bagaimana dia bisa menahan serangan Yuan Hua? Kekuatan itu menghantamnya, dan dia langsung terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Melihat pihak lain telah mengirimnya terbang lagi, Dukiruo buru-buru berteriak, Jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku. Aku bisa memberimu. Namun, tidak ada gunanya, karena di saat berikutnya, telapak tangan pihak lain telah mengenai tubuhnya, langsung membunuhnya. Setelah membunuh Dukiruo, Yuan Hua dengan hati-hati melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia mencari di tubuh Dukiruo. Setelah melakukan semua ini, sosoknya bergerak, langsung menghilang ke dalam hutan. Meskipun Dukiruo juga memiliki tanda penelusuran rune di tubuhnya, formasi rune di alam rahasia ini memiliki efek membatasi tanda penelusuran rune, jadi Yuan Hua tidak takut keluarga du mengetahui siapa yang membunuh Dukiruo. Dalam proses pertarungan Yuan Hua dan Dukiruo, Wang Yunjie juga bertemu dengan Hao Ranshan. Begitu bertemu, keduanya langsung saling berhadapan, namun tak satupun dari mereka yang langsung menyerang. Hao Ranshan, kenapa kita tidak bergabung lagi? Bola mata Wang Yunjie berputar saat dia berkata, melihat Hao Ranshan tidak langsung setuju, dia berkata lagi, tidak banyak orang sekarang, selama kita berdua bergabung, kita pasti bisa membunuh semua orang, dan kemudian kita akan menentukan pemenangnya. Bagaimana tentang itu? Idemu tidak buruk, kata Hao Ranshan. Oh, kamu setuju, mata Wang Yunjie berbinar. Tanpa diduga, Hao Ranshan menggelengkan kepalanya, saya ingin setuju, tapi... Tapi apa? Wang Yunjie mengerutkan kening. Tapi, aku tidak berani mempercayaimu, kata Hao Ranshan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Wang Yunjie mau tidak mau bertanya. Saya tidak mau menjelaskannya kepada Anda, kata Hao Ranshan. Dia mengenal orang-orang seperti Wang Yunjie dengan sangat baik, pada saat kritis ini, ada kemungkinan 80% hingga 90% dia akan menusuk mereka dari belakang. Sebelumnya, ketika mereka berada di luar, Hao Ranshan tidak khawatir karena pada saat itu, peluang mendapatkan api roh tidak terlalu tinggi. Sekarang peluangnya sangat tinggi, dia tentu saja tidak berani mempercayakan nasibnya kepada Wang Yunjie. Kalau begitu, apakah kamu ingin menentukan pemenang pertarungan denganku? Wang Yunjie berkata dengan dingin. Setelah pemenang ditentukan, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Setelah mengatakan itu, Hao Ranshan langsung menggunakan skill gerakannya dan pergi. Suaranya terdengar dari jauh, Wang Yunjie, kuharap kita bisa bertemu lagi pada akhirnya. Itu bagus juga, Wang Yunjie bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Hao Ranshan. Hao Ranshan tidak hanya takut dia akan menusuknya dari belakang, tetapi dia juga khawatir Hao Ranshan akan menusuknya dari belakang. Setelah berpisah dari Hao Ranshan, Wang Yunjie tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang tiba-tiba menghalangi jalannya. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah pemuda misterius yang namanya tidak dapat dia sebutkan. Meskipun dia misterius, dia tidak menunjukkan kekuatan yang kuat. Jadi, Wang Yunjie tidak takut padanya. Dia berkata dengan dingin, Saudaraku, ada apa? Apakah kamu ingin melawanku? Namun, orang lain berkata dengan bangga, karena kamu adalah anggota keluarga Wang, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan melakukan apapun padamu, kalau tidak. Cek-cek, kamu masih mengancamku. Biasanya dia yang mengancam orang lain, tapi sekarang dia diancam oleh orang lain. Wang Yunjie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran. Karena kamu tidak mau mendengarkan nasihatku, aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Kata orang itu dengan dingin lagi. Hahaha, kamu ingin melumpuhkan salah satu tanganku. Mendengar itu, Wang Yunjie tidak bisa menahan tawanya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, saya melihat bahwa andalah yang bosan hidup. Namun, pihak lain tidak berbicara dan langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Meskipun dia tidak menatap matanya, Wang Yunjie tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan api rohnya. Namun, raut wajahnya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa serangan telapak tangan itu sangat kuat. Itu pasti memiliki kekuatan puncak Marsial Lord. Namun, dia hanya sedikit khawatir. Lagipula, dia juga merupakan seorang Marsial Lord puncak. Namun, kenyataannya di luar dugaan Wang Yunjie. Setelah energi telapak tangan mengenai dia, dia dikirim terbang. Pada saat itu, dia juga bisa melihat bahwa api roh orang lain jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Di permukaan, api roh orang lain adalah api roh atribut api normal, tetapi energi yang ditampilkannya berkali-kali lebih kuat daripada energinya sendiri. Untungnya, meskipun orang lain memaksanya kembali, dia tidak melanjutkan serangan lagi. Dia berdiri di tempatnya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kami bahkan tidak mengenal satu sama lain. Mengapa kamu memberiku kesempatan? Wang Yunjie bertanya dengan bingung. Kamu tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu. Orang lain berkata dengan cemberut, lalu meninggikan suaranya. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kalau tidak, aku tidak akan sopan lagi. Wang Yunjie tahu dia tidak bisa mengalahkan orang lain, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Jadi, setelah berpikir, dia mengeluarkan suara peringatan. Itu adalah sinyal yang dia, Hao Ranshan, Tuan Muda Gu, dan Tuan Muda yang sepakati ketika mereka menghadapi bahaya. Alasan mengapa dia menggunakan suara peringatan seperti itu tentu saja karena dia ingin Hao Ranshan datang dan membantu. Meskipun dia tidak bekerja sama dengan Hao Ranshan saat ini, dan kemungkinan kedatangan Hao Ranshan tidak tinggi, siapa yang dapat menjamin bahwa Hao Ranshan tidak akan datang? Jika dia melakukannya, dan mereka bekerja sama, akan ada harapan untuk mengalahkannya. Karena Hao Ranshan baru saja berjalan jauh, dia yakin Hao Ranshan dapat mendengar suara peringatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata pemuda misterius itu dengan dingin ketika dia mendengar Wang Yunjie mengeluarkan suara seperti itu. Tentu saja, saya memanggil pembantu saya sendiri, kata Wang Yunjie. Kalau begitu kamu benar-benar ingin mati. Saat dia berbicara, pemuda misterius itu melancarkan serangan telapak tangan ke arah Wang Yunjie. Serangan telapak tangan ini jelas lebih kuat dari yang sebelumnya. Mengetahui bahwa pihak lain berusaha sekuat tenaga, Wang Yunjie segera mengaktifkan teknik seni bela diri pertahanan dan api rohnya. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa dia dapat melawan orang lain dan Hao Ranshan akan dapat tiba tepat waktu. Serangan telapak tangan mendarat dan Wang Yunjie terlempar. Untungnya, dia menggunakan teknik seni bela diri defensif dan memiliki armor rune di tubuhnya, sehingga serangan telapak tangan orang lain hanya melukainya sedikit. Tentu saja, jika pihak lain terus menyerang dan tidak ada yang datang membantunya, dia akan dikalahkan dengan sangat cepat. 910. Wang Yunjie merasa lega saat melihat Hao Ranshan bergegas mendekat. Dia tersenyum dan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Hao Ranshan, kamu benar-benar peduli padaku. Wang Yunjie, siapa orang ini? Dia benar-benar melukaimu. Hao Ranshan tentu saja terkejut saat melihat Wang Yunjie terluka sementara lawannya baik-baik saja. Dia bergegas karena dia takut Wang Yunjie akan berada dalam bahaya. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan Wang Yunjie, tapi dia khawatir Wang Yunjie akan bertemu seseorang yang tidak bisa dia kalahkan. Jika Wang Yunjie tidak bisa mengalahkan orang tersebut, maka dia juga akan kalah saat bertemu orang tersebut nanti. Jika Wang Yunjie tidak bisa mengalahkan orang tersebut, maka akan lebih baik jika dia bisa datang dan membantunya pada waktu yang tepat. Keduanya bisa mengalahkan musuh yang kuat dan menghilangkan bahaya. Oleh karena itu, pada saat itu, setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih untuk bergegas. Ketika dia datang untuk melihatnya, dia menyadari bahwa segala sesuatunya seperti yang dia bayangkan. Dia terkejut, tapi juga lega. Kini, dia dan Wang Yunjie memiliki kesempatan untuk bergabung untuk menghadapi lawan yang begitu kuat. Kekuatannya mirip dengan Wang Yunjie. Menurutnya, jika keduanya bergabung, tidak ada seorang pun di tanah rahasia tingkat ini yang bisa menandingi mereka sama sekali. Entahlah, aku hanya merasa orang ini sangat akrab dengan keluarga Wang. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada pemuda jenius yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang. Wang Yunjie menggelengkan kepalanya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, dia benar-benar kuat. Dia memiliki api spiritual atribut api yang kuat. Saya sama sekali bukan tandingannya. Kalau begitu, ayo bergabung dan usir dia keluar dulu. Hao Ranshan berkata dengan dingin. Pada saat itu, pemuda misterius itu justru berkata kepada Hao Ranshan, Hao Ranshan, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu memilih untuk pergi sekarang, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Namun, jika kamu bersikeras untuk bergabung dengannya, maka aku minta maaf, setidaknya aku akan melumpuhkan salah satu tanganmu. Anak ini menggunakan nada yang sama saat berbicara denganku tadi. Wang Yunjie mau tidak mau berkata kepada Hao Ranshan. Dia hanya mencoba menabur perselisihan. Abaikan dia, Hao Ranshan berkata langsung. Dia tidak berpikir bahwa pemuda misterius itu memiliki hubungan apapun dengan keluarga Hao, jadi dia langsung berpikir bahwa pemuda misterius itu mencoba menabur perselisihan. Itu benar, Wang Yunjie segera mengangguk setuju. Karena kamu tidak mau mendengarkanku, maka aku akan melumpuhkan tanganmu masing-masing. Pemuda misterius itu berkata dengan dingin. Membual tak tahu malu, Wang Yunjie dan Hao Ranshan mendengus. Jika mereka sendirian, tentu saja mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, mereka sekarang bekerja sama. Menurut mereka, merekalah yang seharusnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Wang Yunjie, hati-hati. Hao Ranshan berkata kepada Wang Yunjie. Wang Yunjie mengangguk. Segera, keduanya mengaktifkan ki mendalam dan api spiritual mereka. Dalam sekejap, tubuh keduanya dibakar. Api spiritual Wang Yunjie juga merupakan atribut api-api spiritual, tetapi Hao Ranshan berbeda. Api spiritualnya adalah jenis api spiritual atribut kayu. Setelah seluruh energi api spiritual dilepaskan, dia tampak seperti pohon berumur seribu tahun dengan banyak akar. Saat mereka berdua mengaktifkan api spiritual dan energi mendalam mereka, pemuda misterius itu juga mengaktifkan api spiritual dan energi mendalam miliknya sendiri. Sama seperti sebelumnya, api spiritualnya terlihat sangat biasa. Hati-hati, api spiritualnya terlihat sangat biasa, tetapi suatu saat, api itu akan meledak dengan energi yang sangat kuat. Wang Yunjie buru-buru berkata, takut Hao Ranshan tidak akan menatap matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabuh, kata Hao Ranshan. Segera, mereka berdua, yang memiliki pemahaman diam-diam, saling melemparkan telapak tangan. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, kata pemuda misterius itu dengan bangga. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu akan tahu kesalahanmu saat aku memukulmu sampai mati nanti. Melihat lawan meremehkan mereka, Hao Ranshan dan Wang Yunjie diam-diam mengutup dalam hati mereka. Saat mereka berdua memiliki pemikiran seperti itu, tiga semburan energi bertabrakan. Asteris Bang Asteris. Dengan suara yang begitu keras, Hao Ranshan dan Wang Yunjie sama-sama terlempar. Bagaimana lawan mereka bisa sekuat itu? Pada saat itu, mereka berdua berteriak dalam hati. Mereka menyadari bahwa pada saat itu juga, energi yang diledakan lawan mereka sama sekali bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang Marsial Lord. Dengan kata lain, jika dia tidak memiliki metode untuk meningkatkan energinya secara tiba-tiba, maka dia sudah memiliki kekuatan seorang Marsial Lord. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Orang ini memiliki kekuatan seorang Marsial Lord. Wang Yunjie tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya rasa itu tidak mungkin karena dia masih terlalu muda, kata Hao Ranshan. Jika itu masalahnya, maka dia pasti mempunyai suatu metode, suatu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Ada kelemahan dari metode ini, dia tidak bisa bertahan lama. Selama kita bertahan, kita pasti akan memiliki peluang untuk menang. Tanda seru petik 2, Wang Yunjie menganalisis. Saya juga berpikir itu mungkin. Hao Ranshan mengangguk. Karena kamu menolak untuk menyadari kesalahanmu, ayo terus berjuang, kata pemuda misterius itu dengan wajah menyesal. Jangan sombong. Kami akan menunjukkan sifat aslimu nanti. Wang Yunjie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Lawan terlalu meremehkan mereka. Sebagai tuan muda keluarga Wang, dia sama sekali tidak bahagia. Bukan hanya Wang Yunjie, Hao Ranshan pun merasakan hal yang sama. Setelah mengatakan itu, mereka berdua kembali menyerang dengan telapak tangan. Kali ini, keduanya jelas menggunakan kekuatan terkuat mereka. Segera, kedua energi telapak tangan itu dengan ganas menyerang pemuda misterius itu. Pemuda misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Begitu serangan telapak tangan dilempar, wajah Hao Ranshan dan Wang Yunjie langsung berubah menjadi jelek. Ini karena energi telapak tangan lawan lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Terjadi ledakan lagi, dan kali ini, Hao Ranshan dan Wang Yunjie keduanya terlempar mundur. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini keduanya terluka cukup parah. Kali ini, sebelum mereka berdua dapat berkomunikasi, pemuda misterius itu melancarkan serangan telapak tangan lagi ke arah mereka. Setelah beberapa gerakan, baik Hao Ranshan maupun Wang Yunjie langsung terluka parah oleh lawannya. Bajingan asteriskir ini terlalu kuat. Situasi ini membuat keduanya ingin menangis namun tidak mengeluarkan air mata. Pada saat ini, mereka tidak peduli apakah lawan menggunakan teknik rahasia atau tidak. Mereka buru-buru melafalkan istilah Rune. Mereka ingin melarikan diri dari sini sebelum lawan membunuh mereka. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Saat mereka masih melafalkan istilah Rune, pemuda misterius itu telah mencapai mereka dan melumpuhkan salah satu lengan mereka. Aku menepati janjiku. Aku bilang aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu, jadi aku akan melakukannya. Pemuda misterius itu berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kamu melumpuhkan lenganku, yang berarti kamu melawan keluarga Wang. Keluarga Wang pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu melumpuhkan lenganku, yang berarti kamu melawan keluarga Hao. Keluarga Hao pasti tidak akan melepaskanmu. Merasakan sakit dari luka mereka, keduanya berkata dengan galak. Nah, apakah kamu ingin satu lengan lagi dilumpuhkan? Pemuda misterius itu tersenyum acuh tak acuh. Mendengar perkataan pihak lain, Wang Yunji dan Wang Yunji tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka segera melafalkan istilah Rune dan meninggalkan dunia rahasia. Mereka tentu saja khawatir akan berakhir seperti ini setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Namun, kekuatan lawannya terlihat jelas. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa melarikan diri. Melihat mereka berdua pergi, pemuda misterius itu bergumam pada dirinya sendiri. Empat orang tersisa. Faktanya, Dukiruo telah dibunuh oleh Yuanhua. Namun, dia tidak tahu, jadi dia mengira masih ada empat orang lagi. Dengan kata lain, ada empat orang yang tersisa di dunia rahasia, Linlong, Huogang, Yuanhua, dan pemuda misterius. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, sosok pemuda itu bergerak dan menghilang ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di tempat mereka bertarung. Sosok ini milik seorang pemuda yang luar biasa tampan. Itu adalah Linlong. Linlong tidak bertemu Huogang di sepanjang jalan. Begitu dia tiba, Linlong sedikit mengernyit. Berdasarkan pengalamannya dan kehendak Tuhan, dia mengetahui bahwa ada tiga orang yang bertarung di sini, dan salah satu dari mereka tidak lemah. Setelah berpikir sejenak, Linlong merasa bahwa orang yang tidak lemah adalah pemuda misterius. Kali ini, Huogang harus berhati-hati. Dengan pemikiran ini, Linlong mulai mencari jejak yang ditinggalkan orang itu. Namun, dia menyadari bahwa keterampilan penyembunyian pihak lain sangat bagus. Setelah mengejar beberapa saat, dia sebenarnya tidak tahu ke mana perginya pihak lain. Linlong tidak menemukan pemuda itu, tetapi dia bertemu dengan Yuanhua. Yuanhua tidak mengenalinya, tetapi karena Linlong mengenal Lu Zizhen, dia tahu bahwa Yuanhua, yang bersama Lu Zizhen, berasal dari sekte iblis dan merupakan penolong yang ditemukan Lu Zizhen. Bahkan jika bukan itu masalahnya, Linlong bisa menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk merasakan ki iblis samar yang dipancarkan dari tubuh pihak lain. Nak, aku tidak menyangka keberuntunganku begitu baik hingga bisa benar-benar bertemu denganmu. Melihat bahwa itu adalah Linlong, Yuanhua tersenyum. Meskipun Linlong sebelumnya telah mengalahkan lawannya, lawannya lemah dan Linlong tidak menunjukkan kemampuan yang kuat, jadi Yuanhua secara alami berpikir bahwa Linlong tidak kuat. Melihat orang yang begitu kuat muncul di hadapannya, Yuanhua tentu saja senang. Saya khawatir Anda di sini untuk merebut api spiritual atas nama Lu Zizhen, kata Linlong dengan tenang. Bagaimana kamu tahu, melihat pihak lain mengetahui latar belakangnya, Yuanhua terkejut. Ini, ceritanya panjang, aku tidak mau menceritakannya kepadamu, kata Linlong dengan tenang. Nak, setelah aku mengalahkanmu, aku tidak takut kamu tidak memberitahuku. Wajah Yuanhua menjadi dingin. Latar belakangnya telah diketahui, tetapi dia tidak tahu siapa pihak lainnya. Situasi ini tentu saja membuat Yuanhua ingin membunuhnya. Kamu terlalu lemah, kata Linlong dengan tenang. Terlalu lemah, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Yuanhua. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Karena Linlong mengetahui latar belakangnya, dia tidak bersembunyi lagi dan menggunakan teknik iblisnya sendiri. Dalam sekejap, Ki iblis dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi langsung menyerang Linlong. Terima kasih telah menonton!